Hati Naga, Nyalakan Chaos Divine Wood adalah satu-satunya hal yang bisa diandalkan saat ini. Menghadapi dampak yang merusak, dia tidak ragu untuk menyalakan hati naga yang baru saja dia gabungkan. Dia melepaskan energi esensi darah yang kuat ke Chaos Divine Wood dan merangsang kekuatan Chaos Divine Wood untuk menyerang dengan kekuatan penuh. Boneka Pedang, Lindungi Tubuhnya yang sebanding dengan artefak dao tingkat rendah mulai retak, dan tulangnya mulai hancur. Ye Chen Feng segera memanggil boneka pedang yang telah menyatu dengan sejumlah besar kristal jiwa bermutu tinggi untuk membantunya menetralkan serangan. Namun, hanya dalam tiga tarikan napas, sepersepuluh dari tiga juta kristal jiwa bermutu tinggi yang menyatu dengan boneka pedang telah habis. Tidak punya pilihan, Ye Chen Feng hanya bisa terus memadukan kristal jiwa bermutu tinggi ke dalam tubuh boneka pedang sehingga bisa bertahan dengan kekuatan penuh. Otak pemakan dewa, simpulkan. Sementara boneka pedang menyatu dengan sejumlah besar kristal jiwa bermutu tinggi, Ye Chen Feng, yang mendapat kesempatan untuk mengatur napas, mengendalikan kekuatan otak pemakan dewa untuk memancar ke diagram dao bumi langit. Dia mencoba merasakan situasinya dan menemukan peluang untuk memecahkan diagram dao. N. Otak pemakan dewa telah berevolusi Sementara Ye Chen Feng mengendalikan otak pemakan dewa untuk menyimpulkan, dia terkejut menemukan bahwa otak pemakan dewa yang telah melahap jiwa jahat harimau putih dan jiwa misterius telah menyelesaikan evolusi keempatnya. Setelah otak pemakan dewa berevolusi, roh, persepsi, dan bakat jiwa Ye Chen Feng semuanya telah meningkat pesat. Tiga pecahan jiwa emas gelap muncul di otak pemakan dewa. Nagaki, pecahan jiwa ini dibentuk oleh otak pemakan dewa yang melahap jiwa misterius itu. Ye Chen Feng merasakan aura ras naga di salah satu fragment jiwa, dan pikirannya mulai bekerja. Jika dia bisa memahami kemampuan ras naga dalam keadaan sulit ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk menggunakan kemampuan ras naga untuk menerobos situasi putus asa ini dan membalikkan langit. Sekering, Ye Chen Feng melakukan banyak tugas. Saat bertahan melawan serangan diagram dao bumi langit, dia mengendalikan otak pemakan dewa untuk melahap pecahan jiwa yang berisi aura ras naga. Kemampuan Ilahi, Transformasi Naga Sejati Setelah melahap pecahan jiwa, kemampuan ilahi yang misterius muncul di benak Ye Chen Feng. Meskipun kemampuan ilahi ini hanya merupakan cabang dari kemampuan ilahi ras naga, itu sangat kuat. Setelah diaktifkan, dia bisa langsung berubah menjadi naga ilahi dan melepaskan potensi terbesar tubuhnya untuk memberikan pukulan fatal pada musuh. Otak pemakan dewa, pahami. Merasakan kedalaman transformasi naga sejati, Ye Chen Feng sangat gembira. Di bawah ancaman kematian, dia mengendalikan otak pemakan dewa hingga batasnya. Pada saat ini, boneka pedang, yang telah menghabiskan 8 juta kristal jiwa kelas atas, tidak dapat menahan serangan destruktif dari peta terowongan dan dikirim terbang oleh kekuatan langit dan bumi yang menakutkan. Nine Dragon Jade Wall, pertahankan. Boneka pedang dikirim terbang. Ye Chen Feng segera mengeluarkan Nine Dragon Jade Anulus dan mengendalikannya untuk bertahan dengan Chaos Divine Wood, melemahkan kekuatan langit dan bumi dari peta dao langit dan bumi. Hati naga, suntikan ki dan darahmu. Namun, diagram dao langit dan bumi terlalu menakutkan. Ye Chen Feng mengalami kesulitan mengendalikan dua harta tertinggi. Dia tidak punya pilihan selain terus membakar hati naganya untuk melepaskan ki dan darah yang tak terbatas. Itu seperti dua sungai darah yang mengalir ke primal Chaos Divine Wood dan Nine Dragon Jade Anulus. Setelah menyatu dengan esensi darah jantung naga, Chaos Divine Wood dan kekuatan Nine Dragon Jade Anulus melejit, menahan serangan diagram langit dan bumi dao. Untuk sesaat, langit di atas daratan kuno laut utara mulai runtuh dan terus menyebar ke segala arah. Kaisar monster pertempuran biasa akan hancur berkeping-keping jika mereka tertangkap di dalamnya. Yang paling, yang paling tidak dapat menahan dampak keruntuhan, tulang Ye Chen Feng terus patah dan tubuhnya juga ditusuk oleh energi yang sangat tajam. Luka-lukanya terus memburuk, tetapi Ye Chen Feng mengandalkan kemauannya yang sangat kuat untuk bertahan. Garis keturunan iblis suci, bakar. Tubuhnya diambang kehancuran, dan Ye Chen Feng membakar Divine Demon Blue Tlin sekali lagi. Namun, pembakaran terus-menerus dari garis darah iblis ilahinya telah menyebabkannya menjadi lebih tipis, dan peningkatan pada tubuh Ye Chen Feng terbatas. Kekuatan Dao Surgawi, niat Dao Pedang, niat Dao Lima Elemen, niat Dao Hidup dan Mati. Mengandalkan tubuh iblis ilahinya untuk menahan serangan ganda dari keruntuhan dan kekuatan penghancur, Ye Chen Feng terus-menerus memuntahkan niat dao yang telah dia pahami, membombardir diagram dao langit dan bumi. Di bawah serangan tanpa henti Ye Chen Feng, retakan akhirnya muncul di diagram dao langit dan bumi yang menakutkan, dan itu berada di ambang kehancuran. Kayu Dewa Kekacauan, Kekuatan Kekacauan Primal. Saat diagram langit dan bumi dao retak, Ye Chen Feng menggunakan upaya terakhirnya. Dia menembakkan lebih dari 20 kekuatan primal chaos yang telah dipelihara oleh chaos Divine Wood beberapa waktu lalu, menyerang diagram langit dan bumi dao. Yang paling kekuatan primal chaos sangat kuat, dan serangan terkonsentrasi pada diagram langit dan bumi dao mengintensifkan retakan. Nine Dragon Jade Anulus, Serang. Setelah serangan primal chaos power, Ye Chen Feng mengendalikan Nine Dragon Jade Anulus untuk menyerang dengan segala cara. Seekor naga ganas yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya membombardir sembilan naga Jade Anulus dari jarak dekat, mencoba menerobos diagram langit dan bumi dao. Sayangnya, diagram dao langit dan bumi terlalu menakutkan. Ye Chen Feng mengendalikan sembilan naga Jade Anulus untuk menyerang dengan sekuat tenaga, tetapi itu meningkatkan jumlah retakan. Chaos Divine Wood, mengakar di surga dan bumi dao diagram. Semakin banyak retakan muncul di diagram langit dan bumi dao. Ye Chen Feng mengendalikan Chaos Divine Wood untuk memperluas sejumlah besar akar lima warna, berakar di celah diagram langit dan bumi dao dan melahapnya. Setelah dimakan oleh Chaos Divine Wood, diagram dao langit dan bumi benar-benar marah. Tekanan tak berujung dari langit dan bumi merembes keluar, secara paksa melewati Chaos Divine Wood dan melonjak ke tubuh Ye Chen Feng, dengan ceroboh menghancurkan meridiannya. Baru saja, ketika dia dengan paksa mengendalikan sembilan naga Jade Anulus untuk menyerang, itu hampir menghabiskan semua kekuatan jiwa Ye Chen Feng. Sekarang dia menghadapi serangan balik terkuat dari diagram dao langit dan bumi, situasinya bahkan lebih buruk. Jika dia tidak bergabung dengan hati naga dan berubah menjadi tubuh Gadvin, diagram surga dan bumi dao diagram langit dan bumi dao diagram langit dan bumi dao diagram akan telah menghancurkan tubuhnya. Luka-lukanya semakin parah, nyala hidupnya padam, dan organ dalamnya terus-menerus ditusuk. Namun, Ye Chen Feng masih tidak menyerah. Dia terus menyuntikkan kidan darah ke dalam Chaos Divine Wood, mengendalikannya untuk melahap diagram dao langit dan bumi. Bang! Ketika tubuhnya mencapai batas daya tahannya, jimat yang dia dapatkan dari Sui Han Yan Pecah, melepaskan kekuatan yang kuat untuk melindungi tubuhnya, untuk sementara membebaskan nyawanya dari bahaya. Di bawah hirup pikup melahap Chaos Divine Wood, kekuatan diagram dao langit dan bumi terus melemah. Namun, terus mengumpulkan dan memperkuat kekuatan Ye Chen Feng. Sama seperti Ye Chen Feng merasakan meridian hatinya hancur dan tubuhnya meledak, jimat kedua yang telah dia sempurnakan ke dalam tubuhnya juga hancur. Pada saat ini, otak pemakan dewa, yang beroperasi dengan kecepatan tinggi, menyimpulkan misteri transformasi naga sejati. Pada saat berikutnya, keturunan naga tingkat ke-7 Ye Chen Feng benar-benar tersulut. Menurut metode serangan yang disimpulkan oleh otak pemakan dewa, tubuhnya yang rusak langsung berubah menjadi naga ilahi yang tak terkalahkan. Dengan kekuatan yang tak tertandingi, dia dengan kejam menabrak diagram dao langit dan bumi, yang penuh dengan retakan. Ledakan. Di bawah serangan ras naga Ye Chen Feng, diagram dao langit dan bumi bergetar hebat. Kekuatan surga dao yang terkandung di dalamnya dengan cepat menurun di bawah serangan transformasi naga sejati. Sementara kekuatan diagram dao menurun, Ye Chen Feng terus meludahkan darah esensi ke Chaos Divine Wood, meningkatkan kecepatan melahap Chaos Divine Wood. Akhirnya, di bawah hirup pikup melahap Chaos Divine Wood, diagram dao langit dan bumi yang menakutkan itu hancur. Ye Chen Feng menyelesaikan penebusannya dalam situasi putus asa, berhasil menghancurkan diagram dao langit dan bumi, dan selamat dari kesengsaraan surga. Setelah melahap diagram dao langit dan bumi, Chaos Divine Wood mengalami transformasi. Kekuatan yang dikandungnya bahkan lebih menakutkan. Mahkota pohon menjadi subur, dan lebih dari 2000 daun dewa lima warna tumbuh. Ketika Ye Chen Feng menyimpan Chaos Divine Wood yang telah diubah ke dalam tubuhnya, dia segera merasakan bahwa setelah Chaos Divine Wood melahap diagram dao langit dan bumi, tubuh pohon itu mengandung niat dao surga yang luas. Dia segera menyingkirkan semua pikiran yang mengganggu. Sambil mengendalikan pola hidup dao untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia mengendalikan otak yang melahap dewa untuk mengerti. 772. Lahap, melahap diagram langit dan bumi dao. Menyaksikan adegan Chaos Divine Wood melahap diagram dao langit dan bumi, ikan roh, raja pembantaian, dan yang lainnya sangat terkejut. Adegan mengejutkan barusan itu seperti merek yang terpatri dalam dilubuk jiwa mereka, menyebabkan mereka tidak pernah melupakannya. Terutama raja pembantaian, dia benar-benar yakin dengan metode mengejutkan Ye Chen Feng, dan jejak kebencian terakhir di hatinya menghilang. Dia tidak ragu bahwa dengan mengikuti Ye Chen Feng, pasti akan ada tahap yang lebih luas, dan jalur kultifasinya akan menjadi lebih berwarna karena Ye Chen Feng. Kelahiran kembali, Bos memang telah terlahir kembali setelah pembaptisan lima elemen kesengsaraan surgawi dan diagram dao langit dan bumi. Semua orang mendekati area di mana Ye Chen Feng mengalami kesengsaraan, dan ketika mereka melihat Ye Chen Feng duduk bersila, mereka sekali lagi mengungkapkan ekspresi terkejut. Pada saat ini, kulit hangus Ye Chen Feng terus menerus terkelupas, dan kulit baru itu memancarkan cahaya bintang yang berkilauan, dipenuhi dengan kekuatan yang kuat. Seluruh temperamennya telah mengalami perubahan yang luar biasa, dan dia seperti burung phoenix yang terlahir kembali dari api dan berhasil menjalani nirwana. Ayo pergi, jangan ganggu kultivasi Cheng Feng. Aku ingin melewati kesengsaraan besar, dan dia perlu waktu untuk mencerna manfaat yang dibawa oleh kesengsaraan surgawi. Fu Qing Shan memandang Ye Chen Feng yang terlahir kembali dan menghela nafas panjang. Dia tidak mengkhawatirkannya lagi dan pergi bersama yang lain. Karena pembatasan laut utara kuno dipatahkan oleh kesengsaraan surgawi, sejumlah besar air laut mengalir ke tanah kuno, tetapi tidak peduli bagaimana air laut melonjak, itu tidak dapat mendekati tubuh Ye Chen Feng dan diisolasi oleh dao. Niat yang terus meningkat di tubuhnya. Niat dao api, surga kelima. Niat dao air, surga kelima. Niat dao kayu, surga kelima. Niat dao hidup, surga kelima. Setelah pembaptisan lima elemen kesengsaraan surgawi dan diagram dao hidup dan mati, sejumlah besar niat dao yang mendalam tertanam dalam di tubuh dan tulangnya. Dengan bantuan niat dao yang tercetak di tubuhnya, Ye Chen Feng terus meningkatkan pemahamannya tentang niat dao. Waktu berlalu, dan satu tahun berlalu dengan cepat. Setelah lebih dari satu tahun berkultivasi, selain wawasan dao surga, wawasan pedang dao, dan wawasan dao ilusi, dia telah mengangkat semua wawasan dao lain yang dia pahami ke lapisan surgawi kelima. Melalui Chaos Divine Wood, dia telah memahami diagram dao langit dan bumi yang telah melahap dan mengolah wawasan dao langit dan bumi ke lapisan surgawi kelima. Pada saat yang sama, 3000 tahun umurnya yang telah dia bakar juga pulih di bawah makanan buah kehidupan. Tingkat pertama dari dao surgawi, tingkat ke-6 dari dao pedang, tingkat ke-5 dari dao elemen 5, tingkat ke-5 dari dao hidup dan mati, tingkat ke-5 dari dao surga, tingkat ke-5 dari dao ilusi. Pemahaman Ye Chen Feng tentang wawasan dao telah mencapai tingkat yang tak tertandingi. Terutama wawasan dao lima elemen, wawasan dao hidup dan mati, wawasan dao langit dan bumi yang dia pahami, dan mereka semua adalah wawasan dao fusion terkemuka yang sangat hebat. Di seluruh benua soldou, hanya segelintir orang yang memahaminya, apalagi satu orang yang memahami tiga wawasan fusion dao yang hebat. Aku ingin tahu apakah aku bisa bertarung melawan kaisar binatang level 5 dengan kekuatanku saat ini. Setelah menyatu dengan hati naga dan memahami wawasan dao kesengsaraan surgawi yang dicap di tubuhnya, Ye Chen Feng mengeluarkan seteguk udara keruh. Matanya berkedip-kedip dengan cahaya yang menyelaukan saat dia bangun setelah satu tahun pemahaman. Saat ini, Ye Chen Feng tidak sabar untuk menguji kekuatannya. Dia ingin melihat seberapa besar kekuatannya meningkat setelah menembus ke alam kaisar binatang level 1. Cheng Feng, kamu akhirnya keluar dari pengasingan. Merasakan aura Ye Chen Feng, raja pembantaian dan yang lainnya, yang mengendalikan kuali burung vermilion untuk menyempurnakan hati naga, berhenti berkultivasi dan datang ke sisinya. Tekanan yang sangat kuat. Ketika raja pembantaian dan yang lainnya melihat Ye Chen Feng, mereka langsung merasakan aura menindas datang darinya. Mereka merasa bahwa menghadapi Ye Chen Feng seperti menghadapi binatang ilahi yang menakutkan. Mata Ye Chen Feng mengandung aura yang bisa menelan naga dan ular, yang mengguncang mereka sampai ke intinya. Banyak terima kasih kepada kalian semua karena telah melindungi saya dan membiarkan saya berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan menarik kembali aura menindas yang keluar dari tubuhnya saat dia berbicara perlahan. Ceng Feng, ketika kamu mengalami kesengsaraan surgawi, kami tidak membantu sama sekali. Itu semua berkat kamu bahwa kami dapat melewati kesengsaraan surgawi yang gila itu. Mengingat adegan Ye Chen Feng melawan kesengsaraan surgawi dan membalikkan langit, Fu Qing Shan dan yang lainnya masih terkejut. Paman ketiga Fu, Ling Yu, Sue He, apakah kalian tertarik untuk bersaing denganku? Ye Chen Feng memandangi mereka bertiga, yang jelas-jelas telah meningkatkan kekuatannya, dan bertanya sambil tersenyum. Tentu, saya hanya berpikir untuk bersaing dengan kakak Cheng Feng, kata Ling Yu dengan penuh semangat. Raja pembantaian, mata Fu Qing Shan berkedip dengan semangat juang yang kuat. Dia ingin bersaing dengan Ye Chen Feng. Ayo! Dengan pikiran, kaisar naga darah muncul di tubuh Ye Chen Feng. Naga yang menakutkan itu mungkin langsung mengisolasi air laut, membentuk ruang hampa di sekitar Ye Chen Feng. Mengaum! Saat Ye Chen Feng memanggil kaisar naga darah, Ling Yu membakar kekuatan garis keturunannya dan berubah menjadi kerasuci. Kekuatan tempurnya meningkat pesat. Dia melambaikan tinjunya, yang dipenuhi dengan kekuatan ledakan, dan meninju Ye Chen Feng. Saat Ling Yu menyerang, Fu Qing Shan dan raja pembantaian keduanya berubah menjadi bentuk jiwa binatang terkuat mereka. Mereka menyerang Ye Chen Feng dari kedua sisi. Ye Chen Feng tidak mengelak saat Ling Yu dan dua lainnya menyerang bersama. Dia dengan cepat mengambil langkah maju, dan 60 pola pedang dao menyembur keluar, mencekik mereka bertiga. Ketika Ling Yu mengandalkan kekuatan absolutnya untuk merobek tangga pedang, tinju Ye Chen Feng dan tinju Ling Yu bertabrakan. Saat berikutnya, dua kekuatan dahsyat itu meletus seperti gunung berapi yang meletus. Riak padat muncul di air laut. Ye Chen Feng mungkin telah mengembangkan tubuh astral sejatinya ke tingkat pertama, tetapi kekuatan fisiknya jauh dari Ling Yu. Namun, Ye Chen Feng tidak hanya menggunakan kekuatan fisiknya untuk menyerang. Tinjunya juga bercampur dengan niat dao langit dan bumi yang menakutkan. Menggunakan niat dao langit dan bumi, Ye Chen Feng tidak dirugikan. Niat dao yang menakutkan bahkan menghancurkan tinju Ling Yu dan memaksanya mundur. Selanjutnya, niat dao lima elemen dan niat dao hidup dan mati menyembur keluar dari tubuh Ye Chen Feng. Mereka memadat menjadi dua tangan raksasa niat dao dan dengan kejam menamparkan Raja Pembantaian dan Fu Qing Shan, menghancurkan serangan mereka. Tingkat kelima dari niat dao lima elemen, niat dao surga dan bumi, dan niat dao hidup dan mati. Setelah menyaksikan tiga niat dao Ye Chen Feng secara berurutan, Raja Pembantaian dan Fu Qing Shan mengungkapkan keterkejutan yang hebat. Tidak peduli apakah itu niat dao lima unsur, niat dao langit dan bumi, atau niat dao hidup dan mati, mereka semua adalah hal yang mereka impikan dan kejar sepanjang hidup mereka. Ye Chen Feng tidak hanya memahami tiga niat dao yang paling mendalam pada saat yang sama, tetapi dia juga memahaminya hingga tingkat kelima. Ini membuat mereka sangat iri. Namun, mereka tahu bahwa Ye Chen Feng mempertaruhkan nyawanya untuk semua ini. Jika itu mereka, di bawah kesengsaraan lima unsur yang mengerikan dan pembaptisan diagram langit dan bumi dao, belum lagi memahami niat dao, bahkan bertahan hidup akan menjadi sebuah kemewahan. Tinju Pemocok Dewa Raja Pembantaian dan Fu Qing Shan masih sok. Ling Yu dengan cepat menstabilkan tubuhnya dan bergegas ke arah Ye Chen Feng untuk mengeksekusi kemampuan ilahi yang diwarisinya. Seolah-olah kiamat telah tiba dan membombardir Ye Chen Feng. Dao ekstrim dunia bawah yang mendalam. Saat Ling Yu mengeksekusi kemampuan ilahi bawaannya, Ye Chen Feng dengan tegas menggabungkan beberapa niat dao ke tangan kanannya dan meledakkan kekuatan dunia bawah yang mendalam yang menakutkan. Setelah menggabungkan niat dao lima elemen, niat dao langit dan bumi, dan niat dao hidup dan mati, kekuatan dao ekstrim dunia bawah yang mendalam mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Itu menghancurkan Gatsaking Fizz dengan mudah dan meledakkan tubuh besar Ling Yu beberapa ribu meter jauhnya. Setelah itu, Ye Chen Feng melepaskan niat dao naik ke ekstrim dan terus-menerus mengeksekusi teknik dao yang kuat untuk menekan serangan Ling Yu dan dua lainnya. Untuk sesaat, dasar laut utara bergolak dan angkasa bergetar. Gelombang energi destruktif merobek ruang di dasar laut dan melubanginya. Setelah sekitar setengah jam, pertempuran sengit Ye Chen Feng dan tiga lainnya berakhir. Pada akhirnya, Ye Chen Feng lah yang memiliki keuntungan luar biasa. Setelah menggabungkan hati naga dan tulang naga, mengalami kesusahan lima unsur, dan pembaptisan diagram dao langit dan bumi, kekuatan Ye Chen Feng telah mengalami lompatan kualitatif. Dia benar-benar mampu bertarung melawan kaisar binatang tempur level lima. 773 Saudari Piao Ling, Yu Yue, King Sue, King Sue, Yu Yan. Kalian semua berlatih dengan baik di kota pembantaian. Ketika aku kembali dari benua Xing Luo, kalian semua akan memiliki lompatan kualitatif dalam kekuatan. Ye Chen Feng berdiri di bawah sebuah kapal besar dan memandangi lima sue Piao Ling yang cantik dan memikat dan yang lainnya saat dia mengucapkan selamat tinggal kepada mereka dengan lembut. Cheng Feng, hati-hati saat kamu pergi ke benua Xing Luo. Kami akan menunggumu di kota pembantaian. Ji King Sue merapikan pakaian Ye Chen Feng dan berkata dengan enggan. Primal Chaos, Dragon Blood Lion, aku akan menyerahkan kota pembantaian padamu. Bunuh siapa saja yang mencoba melakukan apa saja pada kota pembantaian. Sebagai tindakan pencegahan, Ye Chen Feng meninggalkan Chaos Divine Beast, Golden Clear Dragon Blood Lion, di Slatter City. Dia juga memberi mereka sejumlah besar inti iblis binatang buas untuk menjaga kota pembantaian. Ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan jika tidak ada ahli yang menjaga kota pembantaian. Jangan khawatir, Bos. Dengan aku dan Singa di sini, kami tidak akan membiarkan kelima istrimu menderita. Saat kamu kembali, aku jamin mereka masing-masing akan lebih cantik dari yang lain. Primal Chaos Divine Beast membuka mulut tulang putihnya dan berkata dengan nakal. Enyah. Segera setelah caotik Divine Beast selesai berbicara, sebuah tangan besar dari Dao Insight dari lima elemen turun dari langit dan menabrak dengan keras ketubuh tulangnya, menyebabkannya langsung diledakkan terbang. Kami pergi, jaga dirimu. Ye Chen Feng mengucapkan selamat tinggal pada lima wanita cantik dengan pipi memerah. Bersama dengan Raja Pembantaian, Fu Qing San dan Ikan Roh, mereka melompat ke kapal raksasa dan meninggalkan kota pembantaian, menuju benua Singluo yang luas. Cheng Feng, apa pendapatmu tentang Yu Yue? Fu Qing San berjalan ke Ye Chen Feng dan melihat ke Laut Biru di kejauhan dan bertanya dengan lembut. Yu Yue sangat baik, dia cantik dan berbakat, dia adalah kecantikan yang langka. Ye Chen Feng memahami arti dibalik kata-kata Fu Qing San dan melanjutkan, tetapi saya bertekad untuk mengejar Dao tertinggi. Sebelum saya mencapai puncak seni bela diri, saya tidak akan membiarkan terlalu banyak perasaan pribadi memengaruhi hati seni bela diri saya. Huh, Cheng Feng, jika bukan karena fakta bahwa kamu begitu luar biasa, aku akan sangat berharap kamu dan Yu Yue akan berakhir bersama. Namun, masa muda cepat berlalu, dan kecantikan cepat berlalu. Dengan bakat mereka, mereka ditakdirkan untuk menjadi orang dari dunia yang berbeda dari Anda. Fu Qing San menghela nafas dengan lembut. Setelah menyaksikan adegan Ye Chen Feng menentang surga dan menerobos hukuman surgawi, Fu Qing San yakin bahwa dengan bakat menentang surga Ye Chen Feng, akan ada hari ketika dia akan naik ke wilayah surgawi. Saat itu tiba, pemisahan antara langit dan bumi akan menjadi hal yang paling kejam bagi Fu Yue dan yang lainnya. Ye Chen Feng menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan sungguh-sungguh, berkultivasi menentang surga selalu terasa sepi. Selain itu, saya tidak tahu seberapa jauh saya bisa menempuh jalur kultivasi ini. Dapat dikatakan bahwa kata-kata Ye Chen Feng telah mengungkap semua kekhawatiran di hatinya. Dia tidak bisa tidak memikirkan masa depannya dengan Yue Ni Chang dan merasa sedikit melankolis. Cheng Feng, pernahkah kamu berpikir bahwa kultivasi juga merupakan kultivasi hati? Hanya ketika kondisi pikiran seseorang telah mencapai tingkat tertentu, dapatkah lebih mudah untuk memahami dao dan melihat inti dari kultivasi? Fu Qing San bersandar di pagar dan berkata dengan penuh arti. Kultivasi, kultivasi hati. Kata-kata Fu Qing San seperti bel yang mengguncang jiwa Ye Chen Feng. Dia merenungkannya dengan hati-hati dan berpikir keras. Matahari terbenam di barat dan sisa cahaya mengalir turun. Bintik-bintik emas yang indah, pulau terpencil, burung laut, dan ombak membentuk gambaran yang indah. Dalam gambar yang indah ini, Ye Chen Feng duduk bersila di de tertinggi, merasakan perubahan langit dan bumi, merasakan gelombang laut, merasakan matahari terbit dan terbenam, mengolah hati, memahami dao. Ketika Ye Chen Feng mengolah hati dan memahami dao, otak pemakan dewa juga menggabungkan dua fragmen jiwa dan memahami warisan dalam fragmen. Benua Singluo, benua terbesar di Laut Utara. Itu luas dan tak terbatas. Ada desas-desus bahwa Benua Singluo berasal dari meteorit, dan Laut Utara juga terbentuk karena meteorit itu. Namun, rumor pada akhirnya hanyalah rumor, dan tidak ada cara untuk mengverifikasinya. Asal usul Benua Singluo tidak dapat diverifikasi, tetapi orang terkuat di Benua Singluo dalam jutaan tahun, Kaisar Bintang, benar-benar ada. Dikabarkan bahwa dia pernah membunuh seorang ahli tertinggi dari domain surga di Benua Singluo. Bahkan ada desas-desus bahwa dia adalah reinkarnasi dari ahli tertinggi domain surga, dan kemampuan ilahinya sangat mengejutkan. Legenda Kaisar Bintang telah diwariskan selama bertahun-tahun, tetapi tidak ada yang pernah menemukan makamnya. Mao Solem Kekaisaran Singluo telah menjadi misteri di Benua Singluo. Ye Chen Feng memiliki peta Mao Solem Kekaisaran Singluo di tangannya, tetapi tidak ada yang tahu apakah itu nyata atau tidak. Tuan Muda Ye, kita akan segera tiba di Benua Singluo. Apa rencanamu saat kita tiba di Benua Singluo? Raja Pembantaian, yang mengenakan jubah hitam dan memancarkan niat membunuh yang tajam, datang ke geladak. Dia berjalan ke sisi Ye Chen Feng, yang melihat kekejauhan, dan bertanya dengan lembut. Aku sedang bersiap untuk pergi ke kota surga Singluo untuk membunuh seseorang, kata Ye Chen Feng dengan tenang. Setelah sebulan menahan kondisi mentalnya, aura Ye Chen Feng telah mengalami perubahan besar. Aura tajam telah menghilang, dan sebagai gantinya adalah sikap ilmiah. Dia terlihat seperti orang biasa, dan tidak ada yang bisa dikatakan tentang dia. Jiwanya telah menyatu dengan dua fragmen jiwa. Tidak hanya dia lebih kuat, tetapi dia juga mendapatkan warisan alkimia dan menempa dari domain surga. Selain itu, dia telah memahami life dao inten dari salah satu fragmen yang lebih besar, dan mengembangkannya ke lapisan surgawi ketujuh. Siapa yang akan kamu bunuh? Raja Pembantaian bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Kota Tua Singluo Heaven City, satianya. Kata Ye Chen Feng tanpa menyembunyikan apapun. Satianya. Raja Pembantaian membuka matanya lebar-lebar, mengungkapkan ekspresi terkejut saat dia berkata, Tuan Muda Ye, satianya bukanlah orang yang sederhana. Anda dapat mengatakan bahwa dia sangat menakutkan. Menurut akal sehat, dia seharusnya sudah lama mati. Namun, hingga saat ini, dia selalu hidup. Tidak hanya dia selalu hidup, kekasihnya, Lian Sing, juga tidak mati karena usia tua. Selain itu, metode keabadiannya bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Blood River, apakah kamu tahu kekuatan sejati satianya? Ye Chen Feng tidak terkejut dengan keabadian satianya, tapi dia tertarik dengan kekuatannya. Dua pilar utama Singluo Heaven City, satianya dan Lian Sing, belum muncul di depan umum selama beberapa dekade. Namun, menurut dugaanku, keduanya seharusnya sudah menembus ranah Kaisar Binatang Level 5, Raja dari Pembantaian berkata setelah merenung sejenak. Kaisar Binatang Tingkat 5 Dengan kekuatan Ye Chen Feng saat ini, dia pasti bisa melawan ahli Kaisar Binatang Level 5 biasa. Selain itu, jika sembilan naga Giyok Anulus digunakan dengan benar, dia bahkan bisa membunuh Kaisar Binatang Level 5. Tuan Mudaye, jika Anda benar-benar ingin membunuh satianya, sebaiknya jangan melakukannya di kota surga Singluo. Di kota surga Singluo, satianya, Lian Sing, dan Tuan Kota, Sabinyun, dapat meminjam kekuatan Singluo kota surga untuk meningkatkan kekuatan mereka. Mereka juga dapat terus mengisi kembali kekuatan jiwa mereka. Dapat dikatakan bahwa mereka bertiga hampir tak terkalahkan di kota surga Singluo. Raja Pembantaian memberitahu Ye Chen Feng semua yang dia ketahui tentang satianya. Mereka punya metode seperti itu. Ye Chen Feng berkata dengan heran. Warisan kota surga Singluo sangat menakutkan, terutama domen tiga petir, jalan bencana petir, dan sembilan langkah surgawi. Itu adalah tempat yang dirindukan para pembudidaya bahkan dalam mimpi mereka. Raja Pembantaian menganggup dan melanjutkan. Jalan bencana petir. Alis Ye Chen Feng sedikit berkedut saat dia berkata, kota surga Singluo benar-benar memiliki tempat seperti itu. Ye Chen Feng tahu manfaat menjalani bencana petir. Jika dia bisa terus menjalani baptisan bencana petir, pemahamannya tentang niat dao akan meningkat satu tingkat lagi. Dikatakan bahwa jalan bencana petir dan sembilan langkah surgawi adalah tempat terbaik untuk menumbuhkan niat. Namun, kota surga Singluo memiliki kontrol yang sangat ketat atas dua tempat ini. Untuk melatih, kata Raja Pembantaian. Bukankah kita semua dianggap jenius tiada taraf? Sudut mulut Ye Chen Feng sedikit melengkung. Dia sangat tertarik dengan jalan bencana petir dan sembilan langkah surgawi di kota surga Singluo. Dia bersiap untuk pergi ke sana terlebih dahulu dan meningkatkan kekuatannya sebelum mencari kesempatan untuk membalas dendam kepada Kaisar Perang Delapan Sa. Kapal mengendarai angin dan menerobos ombak. Ketika Fajar menggantikan malam dan sinar pertama matahari pagi menyinari lautan, Ye Chen Feng, yang berdiri di geladak, akhirnya melihat benua Singluo yang tak terbatas dan megah. 774. Dingin sekali. Suhu benua Singluo jauh lebih dingin daripada laut. Rombongan merapat kapal di pelabuhan yang agak terpencil dan tiba di sebuah kota sederhana di tepi benua Singluo. Mereka menemukan bahwa suhu di sini sangat rendah. Ada kepingan salju yang melayang di langit, dan banyak orang di kota itu mengenakan kulit binatang yang tebal untuk melindungi diri dari hawa dingin. Ye Chen Feng dan tiga lainnya membeli peta wilayah utara Singluo dan tidak tinggal lebih lama lagi. Mereka meninggalkan kota dan bersiap untuk beristirahat di kota berukuran sedang tidak jauh dari sini. Berhenti, ini perampokan. Kelompok empat Ye Chen Feng baru saja berjalan keluar dari kota kecil ketika tiga pria berpakaian jubah kulit binatang hitam compang kemping dengan kerudung hitam menutupi wajah mereka dan memegang pisau perak besar melompat keluar dari hutan pegunungan yang tertutup salju dan berteriak keras. Perampokan. Ye Chen Feng dan tiga lainnya saling memandang dan melihat tawa di mata masing-masing. Kau ingin merampok kami? Mereka tidak menyangka akan dirampok begitu mereka tiba di benua Singluo. Selain itu, ketiga pria itu hanyalah jenderal binatang buas bumi. Apa yang kamu tertawakan? Kami bertiga hanya di sini untuk uang. Kami tidak ingin membunuh siapapun. Jika kamu tahu apa yang baik untukmu, cepat serahkan uang itu dan kami akan menyelamatkan nyawamu. Pria kurus itu dengan mulut tajam dan pipi mirip monyet memperingatkan tanpa rasa takut saat dia memandang Ye Chen Feng dan tiga lainnya. Bagaimana jika kita tidak menyerahkannya? Ye Chen Feng bertanya sambil tersenyum. Ayo, masih ada orang yang tidak takut mati. Jika kamu tidak tahu apa yang baik untukmu, Markis ini akan memberitahumu berapa banyak mata yang dimiliki Markis ini. Pria bermulut tajam itu melambaikan pedang di tangannya dengan sekuat tenaga dan mengirimkan dua tebasan saat dia memperingatkan dengan dingin. Aku tidak tahu berapa banyak mata yang dimiliki Markis ini, tetapi jika kamu tidak nyah, aku akan mematahkan kakimu, kata Fu Qing Shan dengan dingin. Beraninya kamu tidak menghormati tiga ominous dari angin hitam. Aku gemuruh. Sebelum lelaki kurus itu selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan tanah di bawah kakinya bergetar. Dengan Ye Chen Feng dan tiga lainnya sebagai pusatnya, tanah yang keras tiba-tiba retak dan menyebar ke arah mereka bertiga dengan kecepatan yang sangat cepat. Ibu-ibu menyaksikan pemandangan di depan mereka, mereka bertiga yang belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya ketakutan setengah mati. Kaki mereka gemetar tak terkendali, dan mereka hampir jatuh ke tanah, mundur dengan putus asa. Saat mereka melarikan diri dengan panik, Ye Chen Feng secara misterius muncul di belakang mereka. Dia dengan mudah menahan mereka dan menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa mereka. Jika tangan mereka berlumuran darah, Ye Chen Feng tidak keberatan mengirim mereka ke alam bakar. Hem, sosok ini. Saat mencari jiwa mereka, Ye Chen Feng tiba-tiba menemukan sosok yang akrab di benak ketiganya. Lebih jauh lagi, sosok familiar ini sedang tidak dalam situasi yang baik, sedang dikejar oleh seseorang. Melihat kalian bertiga tidak membunuh yang tidak bersalah, aku akan mengampuni nyawamu. Jika kamu berani merampok lagi, kamu bisa menunggu racunnya bekerja dan mati. Ye Chen Feng dengan paksa memasukkan tiga pil ke dalam mulut mereka dan memperingatkan tiga orang yang sudah ketakutan. Dia kemudian terbang ke udara bersama Raja Pembantaian dan yang lainnya, terbang menuju kedalaman hutan salju. Pada saat ini, di kedalaman hutan salju yang membentang puluhan mil, terjadi pertempuran sengit. Sejumlah besar darah berceceran di salju, menodainya dengan darah. Jangan melakukan perjuangan yang tidak perlu. Kami telah menyiapkan jaring yang tidak bisa dihindari di sini. Kamu tidak akan bisa melarikan diri. Seorang lelaki tua mengenakan jubah abu-abu gelap, dengan rambut putih dan mata cekung, mengeluarkan perasaan ganas, terbang di udara. Dia melihat kelima orang yang berkumpul bersama, penuh luka, dan berkata dengan suara yang dalam. Sayap angin, sebentar lagi, lima pelindung dan aku akan dengan paksa menerobos pengepungan. Kamu segera membawa Nona UR dan keluar. Tidak peduli berapa harga yang harus kita bayar, kita tidak boleh membiarkan Nona UR jatuh ke dalam tangan mereka. Pria parubaya, yang mengenakan setelan seni bela diri putih dan memiliki luka pedang yang sangat dalam hingga tulangnya terlihat, menarik nafas dalam-dalam dan mentransmisikan suaranya ke wanita muda yang dikelilingi di tengah kerumunan dan yang wajahnya pucat. Oke. Pria bernama Winwings menggigit bibirnya dan membakar kekuatan garis keturunannya tanpa ragu. Dia bersiap untuk menggunakan kecepatannya untuk secara paksa keluar dari pengepungan dengan wanita muda yang gemetaran yang bibirnya memutih. Tetapi pada saat ini, serangkaian suara yang menusuk telinga datang lagi dari hutan yang tertutup salju. Beberapa pria berjubah abu-abu dengan aura pembunuh muncul, benar-benar menutup rute pelarian mereka. Apakah Senluohol benar-benar ingin bertarung sampai mati dengan baik lanku? Dengan rute pelarian mereka di segel, pria berjubah putih dan hati yang lainnya jatuh ke dasar. Dia meraung histeris. Haha, bertarung sampai mati. Apakah baik lanku layak? Tidak akan lama sebelum klan bayi Anda menghilang dari benua Singluo. Namun, saya khawatir Anda tidak akan hidup untuk melihat hari itu. Pria tua berjubah abu-abu itu tertawa keras dan berkata dengan arogan. Apa yang harus kita lakukan? Empat pelindung. Dengan kekuatan kita, kita tidak bisa membawa Nona Yue keluar dari pengepungan ini. Melihat enam belas ahli berjubah abu-abu yang mengelilingi mereka dan merasakan aura menakutkan yang mereka pancarkan, Win Wings berkata dengan panik. Jika kita tidak mencoba, bagaimana kita tahu kita tidak bisa keluar? Bahkan jika kita mati, aku akan menyeret beberapa dari kalian bersamaku. Pria berjubah putih itu mengungkapkan ekspresi tak kenal takut dan berkata dengan tegas, sayap angin, jika kita gagal menerobos, lima pelindung dan aku akan mati dalam pertempuran. Segera bunuh Nona Yue-er. Kita tidak bisa membiarkannya jatuh ke tangan mereka. Tangan dan dihina. Oke. Win Wings juga tahu bahwa dengan penampilan memukau dan tubuh seksi wanita muda itu, jika dia jatuh ke tangan preman Ola Sen Luo, hidupnya akan lebih buruk daripada kematian. Dia mengatupkan giginya dan berkata, kesuksesan besar. Mengikuti perintah pria berjubah putih, enam orang dari klan boy menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk menyerang arah barat laut. Serangan mengerikan berkumpul bersama, ingin keluar dari pengepungan bersama. Meskipun enam orang dari bayi klan meluncurkan serangan mereka di ambang kematian, ada terlalu banyak ahli dari balai Sen Luo yang jauh lebih kuat dari mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak bisa keluar dari pengepungan. Di bawah serangan sengit dan terkonsentrasi, enam orang dari klan bayi dengan cepat tidak dapat bertahan. Cedera mereka semakin parah dan pada akhirnya, mereka dijatuhkan ke tanah oleh para ahli dari Sen Luo Hall, kehilangan kesempatan untuk keluar. Bayi Yue, tetap di sini. Bunuh yang lain tanpa ampun. Pria tua berjubah abu-abu memandang Bayi Yue, yang wajahnya pucat dan darah mengalir dari sudut mulutnya, dan memerintahkan tanpa jejak emosi. Aku khawatir kamu tidak bisa membunuh mereka. Saat pria berjubah putih dan yang lainnya akan menghancurkan diri sendiri dan melancarkan serangan fatal, suara dalam yang penuh dengan makna yang tak terbantahkan tiba-tiba terdengar. Siapa ini? Suara gemuruh bergema di telinga mereka. Pria tua berjubah abu-abu dan yang lainnya, yang jiwanya gemetar, sangat mengubah ekspresi mereka. Mereka ingin menjadi yang pertama bertindak dan menangkap Bayi Yue dan yang lainnya. Reaksi mereka bisa dikatakan sangat cepat, tapi hawa dingin ekstrim yang tiba-tiba muncul di hutan salju bahkan lebih cepat lagi. Itu menyelimuti para ahli Senluo Hall dengan kecepatan yang sulit dilihat dengan mata telanjang. Kacaca Bersamaan dengan suara es yang membekukan, 16 ahli dari kuil Senluo dibekukan oleh energi dingin yang tiba-tiba ini dan berubah menjadi patung es yang aneh. Adegan aneh seperti itu juga mengejutkan para ahli Bayi Klan yang terjebak dalam situasi putus asa, membuat mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dalam mimpi yang dalam. 775 Terima kasih, senior, karena telah menyelamatkan hidupku. Tria berpakaian putih itu sadar kembali dan memaksa dirinya untuk berdiri dari genangan darah. Dia membungkuk dalam-dalam ke arah hutan salju yang tenang dan berkata dengan rasa terima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Aku menyelamatkanmu untuk membalas kebaikan klan Bayimu, Ye Chen Feng perlahan berkata saat dia muncul bersama Raja Pembantaian dan tiga lainnya. Karena identitas Raja Pembantaian terlalu sensitif, untuk menghindari masalah yang tidak perlu, dia memakai topeng yang terbuat dari bahan khusus untuk menyembunyikan penampilan aslinya. Kamu, itu kamu. Ketika Bai Yue, yang baru saja selamat, melihat wajah familiar Ye Chen Feng, dia tiba-tiba tertegun. Semacam kejutan dan kegembiraan muncul di wajahnya yang cantik. Dia tidak percaya bahwa orang yang dapat dengan mudah membekukan 16 ahli dari Dark Asura Hall adalah Ye Chen Feng, yang dia temui di kota pembantaian saat itu. Baiklah, bahayamu telah teratasi. Cepat pergi. Meskipun Bai Yue sangat cantik dan merupakan kecantikan yang langka, Ye Chen Feng tidak memiliki kesan yang baik tentangnya ketika dia memikirkan kepribadiannya yang sulit diatur dan disengaja. Dia dengan dingin meninggalkan kata-kata ini dan berbalik untuk pergi. Tunggu, tunggu sebentar. Melihat kelompok Ye Chen Feng hendak pergi, Bai Yue tidak peduli dengan luka-lukanya dan jejak pegas di tubuhnya. Dia dengan cepat merangkak dari tanah dan berlari sambil berteriak, bisakah kamu menyelamatkan adikku? Hem, adikmu juga dalam bahaya. Meskipun Ye Chen Feng tidak memiliki kesan yang baik tentang Bai Yue, dia memiliki kesan yang baik tentang Bai Ziking yang lembut dan elegan. Memikirkan bagaimana dia membantunya saat itu, Ye Chen Feng perlahan berbalik dan dengan dingin bertanya. Ya, adikku dijebak oleh orang-orang dari Dark Asura Hall di Snowfall City Mansion tidak jauh di depan. Pelindung kelima, pelindung keenam, dan aku memanfaatkan kekacauan untuk melarikan diri dan meminta bala bantuan. Namun, sayangnya kami ditemukan dan dikejar. Bai Yue, yang wajahnya agak pucat, menyilangkan tangan di depan dadanya untuk menutupi payudaranya saat dia dengan cepat menceritakan. Rumah kota salju, Ye Chen Feng mengeluarkan peta yang baru saja dibelinya dan mengonfirmasi lokasi prefektur kota salju. Dia terbang ke udara dan berkata, Ayo pergi. Kita akan pergi ke prefektur kota salju. Setelah mengatakan itu, empat suara yang menusuk telinga terdengar. Ye Chen Feng dan tiga lainnya meninggalkan empat bayangan di udara dan terbang dengan kecepatan yang sangat cepat. Yue, R, bagaimana kamu mengenal keempat kaisar binatang tempur itu? Dari kekuatan mana mereka berasal? Melihat kelompok empat Ye Chen Feng terbang menjauh, lima pelindung segera mengkonfirmasi bahwa kelompok Ye Chen Feng semuanya adalah kaisar binatang tempur dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Pakar Battle Beast Emperor Mata besar Bai Yue yang indah melebar saat dia berkata dengan tak percaya, itu tidak mungkin, dia tidak bisa menjadi ahli Battle Beast Emperor. Terbang dalam kehampaan, itu adalah tanda ahli kaisar binatang buas. Yue, R, bagaimana kamu mengenal mereka? Melihat ekspresi terkejut Bai Yue, lima pelindung bingung. Tria berpakaian putih itu adalah Ye Chen Feng yang kakakku sebutkan sebelumnya. Kami bertemu dengannya di Slater City. Saat itu, dia hanya berada di ranah Mystic Beast Ancestor, hampir sama denganku, Bai Yue menjelaskan dengan detail. Apa? Dari alam Mystic Beast Ancestor ke alam Battle Beast Emperor dalam waktu kurang dari 10 tahun. Apakah orang ini bahkan manusia? Lima pelindung dan yang lainnya menarik nafas dingin. Mereka akhirnya tahu mengapa Bai Yue kehilangan ketenangannya tadi. Ayo pergi. Kita juga harus bergegas kembali ke prefektur kota Salju. Kuharap kita bisa tepat waktu. Dengan itu, lima pelindung, Bai Yue, dan yang lainnya mengabaikan luka mereka dan dengan cepat bergegas kembali ke prefektur kota Salju. Bai Ziking, jangan buang waktumu menunggu. Tidak ada yang akan datang untuk menyelamatkanmu. Menyerahlah dengan patuh. Jika kamu bersedia menghapus formasi, aku berjanji tidak akan membahayakan hidupmu. Seorang pria setinggi 2 meter mengenakan setelan seni bela diri hitam dengan wajah hantu bertato di bahunya berkata dengan dingin. Dia memiliki rambut hitam panjang menutupi bahunya, memberikan perasaan ganas. Dia meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat Bai Ziking dan yang lainnya yang duduk bersila dalam formasi-formasi rune dan menyembuhkan luka mereka. Bai Ziking dan yang lainnya yang duduk bersila menutup telinga terhadap peringatan pria berpakaian hitam itu. Betapa sabarnya, sudut mulut pria berpakaian hitam itu sedikit melengkung. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada bawahannya untuk membawa lebih dari 20 penduduk tak bersenjata ke formasi rune-formasi. Dia dengan kejam berkata, Bai Ziking, jika kamu tidak menghapus formasi, aku akan segera membunuh mereka. Aku tidak berpikir kamu ingin melihat mereka kehilangan nyawa karena kamu, kan? Tidak, jangan bunuh aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Merasakan niat membunuh dari para ahli Dark Asura Hall, penduduk prefektur Snowfall City ketakutan. Mereka terus-menerus memohon belas kasihan, menangis, dan mengemis. Anda. Bai Ziking tidak menyangka orang-orang Dark Asura Hall begitu tercelah, menggunakan nyawa penduduk yang tidak bersalah untuk mengancamnya. Ekspresinya langsung berubah saat dia berbicara dengan gigi terkatuk. Aku akan menghitung sampai tiga. Jika kamu tidak menyerah melawan dan menyerah, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Pria berpakaian hitam itu menatap wajah marah Bai Ziking dan menunjukkan senyum puas saat dia mengancam. Kau sangat tercelah. Melihat mata polos dan mendengar teriakan putus asa mereka, hati Bai Ziking berantakan. Nona muda, kamu tidak bisa jatuh ke dalam perangkap mereka. Jika Anda jatuh ke tangan mereka, Anda akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Seorang lelaki tua dengan noda darah di tubuhnya dan bekas luka berdarah di dadanya memandang Bai Ziking saat dia menggigit bibirnya dan membuat keputusan yang sengit. Dia dengan erat meraih lengannya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Orang tua yang terluka para ini adalah tetua ke-6 Bai Hongyun yang telah membantu Ye Chen Feng berurusan dengan para ahli dari Singluo Heaven City. Tetapi, Bai Ziking juga tahu konsekuensi jatuh ke tangan Aula Asura kegelapan, tetapi hatinya yang baik tidak tahan melihat orang yang tidak bersalah mati karena dia. Saat dia ragu-ragu, pria berpakaian hitam tanpa ampun itu melambaikan tangannya dan menebas cahaya hitam, langsung memenggal kepala lima orang tak bersalah. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur, mewarnai tanah menjadi merah. Bai Ziking, kesabaranku terbatas. Jika kamu terus melawan dengan keras kepala, aku akan membunuh semua orang di kota. Pria berpakaian hitam itu menginjak kepala orang yang telah meninggal dengan mata terbuka lebar dan memperingatkan dengan dingin. Aku bisa pergi denganmu, tetapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu akan menangkapku dan membiarkan semua orang di sini pergi, termasuk tetua ke-6 dan yang lainnya. Bai Ziking dengan erat menggigit bibirnya yang pucat dan berbicara dengan tegas seperti musim dingin yang dingin dan arogan. Tujuan kami adalah kamu. Begitu kami menangkapmu, kami secara alami tidak akan membunuh orang yang tidak bersalah. Pria berpakaian hitam itu menatap wajah halus dan sosok tinggi Bai Ziking dan menunjukkan senyum sinis. Nona muda, kamu tidak bisa melakukan hal bodoh. Bai Hongyun mengabaikan lukanya dan berdiri. Dia dengan erat meraih lengan Bai Ziking untuk mencegahnya melakukan hal bodoh. Tetua ke-6, sebelum pertempuran antara klan Bai dan Aula Asura kegelapan diputuskan, Aula Asura kegelapan tidak akan dengan mudah menyakitiku. Selain itu, aku tidak bisa melihat orang-orang tak berdosa itu mati karena aku. Selain itu, formasi kita tidak akan bisa bertahan lama. Setelah permintaan bala bantuan Yue, er gagal, kita pasti harus bertarung sampai mati dengan Dark Asura Hall. Daripada itu, sebaiknya aku mengorbankan diriku sendiri dan selamatkan semua orang. Bai Ziking berkata dengan tegas. Nona muda, mereka adalah sekelompok orang yang tercelah. Kamu tidak bisa mempercayai kata-kata mereka. Bai Hongyun menasihati dengan keras. Puff puff puff. Saat Bai Hongyun membujuk Bai Ziking, pria berpakaian hitam itu kehilangan kesabarannya dan terus membunuh. Bunga darah mekar di udara. Dengan lambayan tangannya, pria berpakaian hitam itu meledakkan kepala enam orang tak bersalah, mengakhiri hidup mereka. Berhenti. Melihat pemandangan menyedihkan di hadapannya, Bai Ziking merasa seolah-olah hatinya telah dihancurkan dengan kejam oleh palu yang berat. Dia dengan keras menepis tangan Bai Hongyun dan dengan dingin dan tanpa rasa takut berjalan keluar dari formasi. Murid Bai Klan, perhatikan perintahku. Kami akan melawan mereka sampai mati. Bai Hongyun dengan cepat menelan Heaven Rang Sol Pil untuk menstabilkan lukanya. Dia menarik formasi pertahanan dan mengikuti di belakang Bai Ziking, bersiap untuk bertarung sampai mati dengan para ahli Dark Asura Hall. 776. Semuanya, dengarkan, bunuh semuanya kecuali Bai Ziking. Melihat Bai Ziking yang dingin dan arogan, pria berpakaian hitam itu menunjukkan sedikit senyum dingin dan memerintahkan dengan keras. Kamu, kamu tidak menepati janjimu. Mendengar perintah pria berpakaian hitam itu, wajah Bai Ziking menjadi pucat saat dia merauh marah. Janji, apa itu janji? Pria berpakaian hitam itu berkata dengan mengejek, Bai Ziking, kamu sangat naif sehingga kamu sedikit manis. Murid Bai Klan, dengarkan. Aktifkan serangan peledakan dirimu dan bantu Nona keluar dari pengepungan ini. Melihat para ahli Dark Asura Hall yang ganas, Bai Hongyun dengan ceroboh menyalakan kekuatan garis keturunannya dan meraum di hadapan kematian. Saat suara Bai Hongyun turun, ekspresi para ahli Sen Luo Hall berubah. Dengan kekuatan mereka, mereka memiliki kendali penuh atas hidup dan mati Bai Klan. Namun, jika Bai Hongyun dan yang lainnya keluar semua dan mengaktifkan serangan peledakan diri mereka, itu akan menjadi pukulan fatal bagi mereka. Penatua ke-6 Hati Bai Ziking juga menjadi bingung. Nona, jangan biarkan pengorbanan kami sia-sia. Anda harus keluar dari pengepungan ini dan mengundang bala bantuan untuk Bai Klan kami. Bai Hongyun, yang sekarang menjadi raja binatang penentang kelas 6, menyerbu ke arah pria berjubah hitam, dan membiarkannya melepaskan keterampilan jiwa yang mematikan ketubuhnya. Dia menyalakan kekuatan garis keturunannya yang membara dan melepaskan serangan mematikan. Saat Bai Hongyun mengaktifkan serangan self-detonation, beberapa ahli Bai Klan juga meledakkan tubuh mereka dan meluncurkan serangan self-detonation mereka, menyerang para ahli Sen Luo Hall yang ekspresinya telah sangat berubah. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan dari peledakan diri membentuk gelombang kejut yang mengerikan yang meledak dengan keras. Batu yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana dan tanah retak terbuka. Enam ahli Sen Luo Hall yang tidak bisa mengelak tepat waktu langsung terbunuh oleh gelombang kejut. Meskipun yang lain berhasil mengelak tepat waktu, mereka masih terluka oleh serangan peledakan diri Bai Hongyun. Mereka memuntahkan darah dan jatuh ke tanah dengan luka serius. Penatua ke-6 Bai Ziking hanya merasa hatinya hancur saat melihat Bai Hongyun dan yang lainnya meledakkan tubuh mereka. Namun, dia tahu bahwa sekarang bukan waktunya untuk berduka. Dia mengatupkan giginya dan dengan keras kepala memadatkan sayap jiwanya dan dengan cepat melarikan diri dari Snowfall City Residence. Di mana Anda pikir Anda akan pergi? Pria berpakaian hitam yang terluka parah melihat Bai Ziking keluar dari pengepungan dan dengan cepat menelan pil untuk menstabilkan lukanya dan dengan cepat mengejarnya. Pria berpakaian hitam itu adalah ahli kaisar binatang tempur setengah langkah. Bahkan jika dia terluka, kecepatannya masih jauh lebih cepat daripada Bai Ziking. Hanya dalam waktu 10 menit, dia berhasil mengejar Bai Ziking yang berusaha mati-matian untuk melarikan diri. Dia melukainya dengan tiga serangan telapak tangan dan menghentikannya di luar Snowfall City Mansion. Bai Ziking, menyerah dengan patuh. Kamu tidak akan bisa lepas dari genggamanku. Pria berpakaian hitam itu menatap Bai Ziking yang acak-acakan dengan tatapan membara. Jika bukan karena status istimewanya, Pria berpakaian hitam itu pasti sudah kehilangan kendali atas api di hatinya dan mendorong Bai Ziking yang anggun dan cantik ke tanah. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu mengambil jalanmu. Bai Ziking menggigit bibirnya rat-rat, matanya yang indah menunjukkan keinginan untuk mati. Mati, apa menurutmu mungkin bagimu untuk mati di depanku? Pria berpakaian hitam itu mencibir, dan kis dingin es keluar dari ujung jarinya, langsung menembus tubuh Bai Ziking, membekukan jantung dan meridiannya, tidak memberinya kesempatan untuk menghancurkan diri sendiri. Pada saat berikutnya, Pria berpakaian hitam itu mengeluarkan cahaya dingin dari ujung jarinya, menyerang dada Bai Ziking. Dia ingin merobek pakaiannya untuk memperlihatkan tubuhnya yang memikat dan mengintip kecantikannya. Bai Ziking memiliki ekspresi putus asa di wajahnya saat dia menatap tak berdaya pada cahaya dingin yang masuk. Namun, sebagai raja binatang tingkat ketiga, dia tidak berdaya untuk menghancurkan ki dingin di tubuhnya. Dia hanya bisa menutup matanya tak berdaya saat air mata penghinaan mengalir di pipinya. Satu detik, dua detik. Bai Ziking, yang matanya terpejam, menunggu selama sepuluh napas, tetapi tidak ada suara dari pakaiannya yang robek. Saat dia membuka matanya, dia melihat seseorang muncul di belakang pria berpakaian hitam itu. Matanya membelalak putus asa, dan dia tertegun seolah-olah dia disambar petir. Kamu Chen Feng. Bai Ziking menggosok matanya dan tercengang saat melihat wajah familiar Ye Chen Feng. Dia tidak percaya bahwa ketika dia paling tidak berdaya dan putus asa, Ye Chen Feng tiba-tiba akan muncul seperti prajurit ilahi dan menyelamatkannya. Kaca. Sementara Bai Ziking dalam keadaan linglung, Ye Chen Feng mengedarkan seni pemakan jiwa dan melahap binatang jiwa pria berpakaian hitam itu. Dia menghancurkan kepala pria berpakaian hitam itu dan membunuhnya. Bai Ziking, kamu baik-baik saja. Melihat Bai Ziking yang tercengang, Ye Chen Feng tersenyum dan bertanya dengan lembut. Kamu Chen Feng, apakah ini benar-benar kamu? Bahkan sampai sekarang, Bai Ziking masih merasa seperti berada dalam mimpi. Dia berkata dengan takut-takut. Tiba-tiba, panah cahaya yang sangat cepat muncul. Itu seperti bintang jatuh, berkedip di udara dan menembak ke arah punggung Bai Ziking. Hati-hati. Melihat panah cahaya aneh ini menembus punggung Bai Ziking, Ye Chen Feng memblokir di depan Bai Ziking. Dia mengulurkan dua jari dan menangkap panah ringan. Tuan, Anda cukup terampil. Anda benar-benar menangkap panah pengejar jiwa saya dengan jari Anda. Pada saat ini, seorang pria bertubuh proporsional mengenakan jubah hitam bermotif tengkorak dengan bekas luka kelabang di wajahnya muncul. Dia memegang busur hitam dengan kepala binatang di atasnya. Di belakangnya ada lebih dari sepuluh ahli balai Shen Luo yang terluka oleh Bai Hongyun dan penghancuran diri lainnya. En, Ki Iblis. Dia memiliki Ki Iblis di tubuhnya. Ketika pria yang terluka itu muncul, Ye Chen Feng sedikit mengernyit. Roh jiwanya yang kuat mendeteksi Jejak Ki Iblis yang samar-samar terlihat di tubuh pria yang terluka itu. Jejak Ki Iblis ini sangat mirip dengan Ki Iblis pada Suihan Yan, Master Pulau Abadi, dan yang lainnya. Diduga mereka berasal dari ras yang sama. Mungkinkah Oktav Divine Nation telah mengulurkan tangan mereka ke benua Xing Luo? Memikirkan identitas Suihan Yan, pikir Ye Chen Feng dalam hatinya. Dia mencium jejak konspirasi. Binatang? Ahli kaisar binatang? Merasakan aura seperti gunung yang dipancarkan oleh pria yang terluka itu, ekspresi Bai Zi King berubah drastis. Dia segera meraih lengan Ye Chen Feng dan berkata dengan cemas, Ye Chen Feng, jangan khawatirkan aku. Ini adalah dendam antara keluarga Bai dan Aula Shen Luo. Jangan ikut campur. Jangan khawatir, aku bisa membunuhnya seperti membunuh ayam. Pria yang terluka itu hanyalah kaisar binatang peringkat satu. Dia tidak menimbulkan ancaman bagi Ye Chen Feng. Selain itu, Raja Pembantaian, Ling Yu, dan Fu Qingxian bersembunyi di sekitarnya. Hahaha, anak nakal yang sombong. Ketika aku menangkapmu nanti, aku akan menghancurkan semua tulang di tubuhmu. Mari kita lihat apakah kamu masih bisa begitu keras kepala. Pria bekas luka itu tertawa keras dan berkata dengan kejam. Setelah berbicara, dia menuangkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya ke busur kepala binatang di tangannya. Dia dengan cepat menarik busur dan menembakkan panah ke arah Ye Chen Feng. Banyak panah ringan yang diisi dengan kekuatan penghancur yang kuat ditembakkan ke arahnya. Ye Chen Feng tidak mengelak atau menghindar. Sebaliknya, dia berjalan menuju panah ringan seolah-olah sedang berjalan-jalan di taman. Ketika panah cahaya berjarak setengah meter dari Ye Chen Feng, mereka dihancurkan oleh kekuatan jiwa yang kuat yang dipancarkan dari tubuhnya. Pada saat berikutnya, Ye Chen Feng melangkah keluar dengan langkah pedang dan muncul di depan pria bekas luka yang menjadi pucat karena ketakutan. Krune pedang yang sangat tajam ditembakkan dan menembus pertahanannya seperti pisau panas menembus mentega. Tubuh pria yang terluka itu penuh dengan lubang. Sejumlah besar darah menyembur keluar seperti air mancur. Pria yang terluka itu jatuh dengan keras kegenangan darah, terluka parah. Adegan Ye Chen Feng melukai berat pria yang terluka itu dengan satu langkah sangat mengejutkan para ahli balai Shen Luo. Itu menyebabkan mereka tenggelam dalam ketakutan yang mendalam sehingga mereka tidak dapat melepaskan diri darinya. Tanpa berpikir, mereka berbalik dan berlari. 777 Yang paling, paling Sementara para ahli kuil Shen Luo melarikan diri, air surgawi kuno polaritas ganda keluar dari tubuh Ye Chen Feng dan dengan cepat membekukan para ahli, menerobos pertahanan mereka dan mengubahnya menjadi patung es. Jadi, sangat kuat. Melihat ahli kuil Shen Luo yang telah memaksanya ke sudut diubah menjadi patung es oleh Ye Chen Feng dalam sekejap mata, hati Bai Ziking bergetar sekali lagi. Pandangannya terhadap Ye Chen Feng sangat berubah. Seperti Bai Yue, dia tidak percaya bahwa dalam waktu kurang dari 10 tahun, Ye Chen Feng memiliki kemampuan untuk membunuh para ahli Battle Beast Emperor dalam sedetik. Uh, kamu, siapa kamu sebenarnya? Setelah menyaksikan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, pria yang terluka itu tidak lagi memiliki kesombongan. Jejak ketakutan muncul di matanya saat dia mencengkram tubuhnya yang berdarah dan berkata dengan lemah, Kakak Ye, tolong jangan terlalu sombong. Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Sebaliknya, aku sangat tertarik dengan identitasmu. Setelah mengatakan itu, Ye Chen Feng muncul di belakangnya dalam sekejap dan menekankan tangan kanannya ke kepala pria yang terluka itu. Dia ingin menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa pria yang terluka itu dan mencari tahu identitasnya. Namun, ketika kekuatan otak pemakan dewa melonjak ke dalam jiwa pria yang terluka itu, hal itu secara tidak sengaja memicu batasan yang tersembunyi di lautan jiwanya. Setelah itu, pembatasan di laut jiwanya hancur sendiri, langsung menghancurkan jiwanya dan meledakkan kepalanya. Sejumlah besar darah berceceran di udara. Metode yang brilian, latar belakang orang ini jelas tidak sederhana. Meskipun pencarian jiwa gagal, Ye Chen Feng dapat dengan jelas merasakan aura iblis dari tubuh pria yang terluka itu. Dia pada dasarnya dapat memastikan bahwa orang ini memiliki hubungan yang tidak jelas dengan Octahed Definition. Tuan Mudaye, kami telah mencari puluhan mil di sekitarnya dan tidak menemukan orang yang mencurigakan. Pada saat ini, Raja Pembantaian, Fu Qing Shan, dan Ling Yu muncul dan melaporkan situasi di sekitar prefektur kota Salju kepada Ye Chen Feng. Battle Beast Emperor Meskipun Raja Pembantaian sengaja menyembunyikan auranya, Bai Ziking masih merasakan bahaya yang kuat ketika dia memandangnya. Dia menduga bahwa Raja Pembantaian harus menjadi ahli Battle Beast Emperor. Bai Ziking, apakah ada pakar lain dari klan Bai di kota Salju? Ye Chen Feng mengangguk pada Raja Pembantaian sebelum mengalihkan pandangannya ke Bai Ziking, yang masih dalam keadaan shock. Tidak lagi. Untuk membantu saya keluar dari pengepungan, Penatua ke-6 dan yang lainnya tidak ragu untuk menghancurkan diri sendiri dan binasa bersama dengan beberapa ahli Balai Asura kegelapan. Ekspresi Bai Ziking suram saat dia berkata, Yuer dan yang lainnya diam-diam meninggalkan kota hujan Salju untuk meminta bala bantuan. Aku tidak tahu seperti apa situasinya sekarang. Penatua ke-6 sudah mati. Tahun itu di Laut Utara, berkat bantuan Tetua ke-6 dan ke-10, dia dapat membunuh para ahli dari Singluo Heaven City dan melarikan diri tanpa cedera. Sekarang dia tahu tentang kematiannya, Ye Chen Feng hanya bisa menghela nafas. Dia menyesal tidak bisa menyelamatkannya dan membalas kebaikannya. Bai Yue, kamu tidak perlu khawatir. Aku menyelamatkannya dalam perjalanan ke sini, dan dialah yang memohon padaku untuk menyelamatkanmu. Ye Chen Feng berkata dengan lembut. Bagus sekali. Aku lega Yue-er baik-baik saja. Tuan Mudaye, keluarga Baiku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu. Setelah mendengar kabar Bai Yue diselamatkan, hati Bai Ziking akhirnya tenang. Namun, krisis keluarga Bai seperti gunung besar yang menekan hatinya. Tuan Mudaye, saya mohon Anda untuk membantu keluarga Bai, bantu saya. Jika Tuan Mudaye bersedia membantu, saya, saya bersedia menyetujui semua permintaan Anda. Memikirkan kekuatan mengejutkan Ye Chen Feng, Bai Ziking menggigit bibirnya dan tiba-tiba berlutut di salju, mengemis dengan menyedihkan. Hei, bangun dulu. Melihat Bai Ziking yang menyedihkan berlutut di tanah dengan mata merah, Ye Chen Feng menghela nafas pelan. Dia melepaskan seutas kekuatan jiwa yang lembut dan dengan lembut mengangkatnya. Tuan Mudaye, keluarga Bai saya berada dalam situasi yang sangat berbahaya sekarang. Jika saya tidak bisa mendapatkan bala bantuan, keluarga Bai saya kemungkinan besar akan dihancurkan oleh Dark Asura Hall, Istana Jasper, dan keluarga Siahu. Bai Ziking memberitahu Ye Chen Feng tentang situasi keluarga Bai. Bagaimana kamu ingin aku membantumu? Ye Chen Feng berhutang banyak pada keluarga Bai di masa lalu. Dia juga memiliki kesan yang baik tentang Bai Ziking yang baik hati dan murni, jadi dia bertanya dengan lembut. Yuer, tetua Kenam dan aku meninggalkan keluarga Bai untuk mendapatkan bala bantuan dari keluarga Jiang. Jika keluarga Jiang bersedia membantu, kedua keluarga kita dapat bekerja sama untuk menyelesaikan krisis sebelum kita. Namun, keluarga Jiang terlalu jauh. Saya ingin tahu apakah Tuan Mudaye dapat melindungi kami dua saudara perempuan dan pergi ke keluarga Jiang untuk mendapatkan bala bantuan. Bai Ziking menatap Ye Chen Feng dengan lembut dan memohon. Apakah kamu begitu yakin bahwa keluarga Jiang akan membantu keluarga Bai mu? Ye Chen Feng bertanya balik. Saat ini, Istana Jasper sedang dikendalikan oleh kekuatan misterius dan telah jatuh. Jika keluarga Bai kita juga jatuh, keluarga Jiang pasti akan mengikuti jejak kita. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan lain. Hanya dengan bergabung dengan keluarga Bai kami akan memiliki kesempatan untuk selamat dari bencana ini, kata Bai Ziking. Bai Ziking, apakah kamu tahu dari mana kekuatan misterius yang mengendalikan Istana Jasper berasal? Ye Chen Feng tahu bahwa Istana Jasper sama dengan keluarga Bai, Balai Shen Luo, dan keluarga Jiang. Mereka adalah empat keluarga terkuat di luar Singluo Heaven City. Master Istana Lama Istana Jasper, Zheng Biue, adalah peribihua dari Anulus Diok Sembilan Naga. Kekuatannya sangat menakutkan. Dan fakta bahwa Istana Jasper dikendalikan membuat Ye Chen Feng curiga bahwa kekuatan misterius yang mengendalikan Zheng Biue dan Istana Jasper kemungkinan besar adalah ahli dari Negara Dewa Delapan Cabang. Saya tidak tahu. Keluarga Bai saya telah menyelidiki banyak cara, tapi kami masih belum menemukan kekuatan misterius yang mengendalikan Istana Jasper. Bai Ziking menggelengkan kepalanya dan berkata. Lalu apakah kota surga Singluo tahu tentang perselisihan internal di benua Singluo? Ye Chen Feng terus bertanya. Berbicara secara logis, kota surga Singluo seharusnya tahu. Namun, ketika Istana Jasper dalam masalah, mereka tidak ikut campur dalam perselisihan antara keluarga Bai dan Aula Senluo. Kata Bai Ziking. Mungkinkah kota surga Singluo juga terhubung dengan Negara Dewa Delapan Cabang? Ye Chen Feng merasa bahwa situasi di benua Singluo menjadi semakin rumit. Dia tidak menyangka bahwa dia akan terlibat dalam konspirasi sebesar itu begitu dia tiba di benua Singluo. Namun, Ye Chen Feng datang ke benua Singluo kali ini tidak hanya untuk membunuh satianya dan membalaskan dendam Kaisar Perang Delapan Kesa, tetapi juga untuk menguasai kota surga Singluo dan menjadikan dirinya Tuan Kota. Namun, sekarang benua Singluo diselimuti konspirasi, dia merasa tidak mudah untuk menguasai kota surga Singluo. Namun, jika dia bisa menyelesaikan krisis keluarga Bai dan mengambil kesempatan untuk menarik keluarga Jiang ke kapal perangnya, dia akan memiliki kesempatan untuk menghancurkan konspirasi melawan kota surga Singluo dengan bantuan dua keluarga super. Pada saat itu, peluangnya untuk menguasai kota surga Singluo akan meningkat pesat. Selain itu, Ye Chen Feng adalah orang yang akan membalas kebaikan. Bai Ziking telah membantunya di masa lalu, jadi ketika dia paling tidak berdaya, Ye Chen Feng tidak bisa hanya berdiri dan menonton. Bai Ziking, saat kakakmu tiba, kami akan mengantarmu ke keluarga Jiang. Setelah merenung sejenak, Ye Chen Feng mengambil keputusan dan berjanji. Terima kasih. Kata-kata Ye Chen Feng seperti arus hangat yang mengalir ke hati Bai Ziking, menenangkan hatinya yang putus asa dan dingin. Dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Sambil menunggu Bai Yue dan yang lainnya, Bai Ziking menguburkan mayat Bai Hongyun dan yang lainnya. Sementara itu, Ye Chen Feng menggunakan kekuatan otak pemakan dewa untuk mencari jiwa lebih dari 10 ahli dari Aula Shen Luo. Selain mengetahui bahwa akan ada ahli yang menghalangi jalan di depan, dia tidak mendapatkan informasi berharga lainnya. Dengan lambayan tangannya, dia membunuh lebih dari 10 ahli dari Aula Shen Luo yang dibekukan oleh polaritas ganda air surga wikuno. Setelah mengumpulkan barang-barang mereka, Ye Chen Feng dan yang lainnya menunggu dengan sabar. Akhirnya, setelah lebih dari 2 jam, Bai Yue dan yang lainnya tiba. Ketika mereka mengetahui bahwa Ye Chen Feng telah melukai seorang ahli tingkat kaisar dengan satu tendangan dan membalikkan keadaan, mereka benar-benar terpana oleh kekuatannya. Baiklah, waktunya habis. Ayo pergi ke keluarga Jiang. Ye Chen Feng tidak membuang waktu. Dia memimpin keluarga Bai menjauh dari pinggiran berdarah kota salju dan terbang menuju kota seribu awan tempat keluarga Jiang berada. 778. Hari mulai gelap. Ayo istirahat di pegunungan depan. Petik 2. Ye Chen Feng dan yang lainnya terbang lebih dari setengah hari. Ketika langit berangsur-angsur menjadi gelap, mereka mendarat di kedalaman pegunungan yang membentang ratusan mil. Ada ribuan puncak di pegunungan, pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, dan tanaman merambat yang berkelok-kelok, yang tampak seperti naga besar yang duduk bersilah. Ceng Feng, apa yang telah kamu lalui selama ini? Bagaimana kekuatanmu meningkat begitu cepat? Sepanjang jalan, hubungan antara Ye Chen Feng dan Bai Ziking menjadi lebih dekat. Keduanya tidak lagi saling menyapa sebagai orang asing. Bai Ziking bertanya sambil menyalakan api dan memanggang babi hutan gemuk yang meneteskan minyak. Saya telah melalui banyak hal selama bertahun-tahun ini. Namun, kekuatanmu juga meningkat dengan cepat. Anda sudah menjadi raja binatang penentang level 3. Ye Chen Feng meminum seteguk mata air yang memancarkan jejak semangat Ki. Dia memandang Bai Ziking yang murni dan menawan dan berbicara dengan lembut. Aku masih jauh dari sebanding denganmu. Kalau saja aku memiliki kekuatanmu, aku akan bisa membantu klan menangkis musuh. Memikirkan tentang krisis yang dialami klan Bai, Bai Ziking hanya bisa menghela nafas. Wajahnya yang indah mengungkapkan kekhawatiran yang mendalam. Jangan khawatir, semuanya akan berlalu. Klan Bai mu pasti akan selamat dari malapetaka ini. Ye Chen Feng tersenyum dan menghiburnya. Saya harap begitu. Bai Ziking menghela nafas pelan dan berkata dengan lemah. Kakak Bai, aku sangat lapar. Apakah babi hutan ini sudah matang? Melihat babi gunung yang dipanggang hingga berwarna kemasan dengan lemak yang keluar darinya, mulut ikan roh berair saat perutnya keroncongan. Sudah selesai, kita bisa makan sekarang. Melihat kepala bayi yang lucu dan pipi kemerahan ikan roh, Bai Ziking tersenyum. Dia dengan lembut membelai kepala ikan roh dan memotong sepotong daging babi panggang untuknya. Chen Feng, benua Singluo sangat berbahaya. Apakah kamu tidak takut sesuatu akan terjadi pada ikan roh? Karena ikan roh sengaja menyembunyikan kekuatannya, Bai Ziking tidak tahu betapa menakutkannya dia. Dia khawatir tentang keselamatannya. Jangan khawatir, ikan roh memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Ye Chen Feng tersenyum dan berkata, En, aku sangat kuat. Jika ada yang berani menyakitiku, aku akan menghancurkan mereka dengan satu pukulan. Ikan roh, yang mulutnya dipenuhi minyak, mengangguk. Malam semakin gelap, dan bulan sabit bersinar terang, menerangi hutan dengan bintik-bintik cahaya keperakan. Saat kelompok itu mencicipi keterampilan memasak Bai Ziking yang luar biasa dan menghabiskan seluruh babi hutan, indra tajam Ye Chen Feng tiba-tiba merasakan bahaya mendekat. Semuanya, hati-hati, ada bahaya. Ye Chen Feng tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya saat dia mengingatkannya dengan suara rendah. Weng-weng-weng. Saat Ye Chen Feng mengingatkan mereka, suara gesekan yang menusuk telinga terdengar di hutan yang gelap dan sunyi. Sejumlah besar cahaya redup muncul di hutan, menutupi langit dan menutupi bumi saat mereka melonjak ke arah mereka. Serangga beracun. Ye Chen Feng dan yang lainnya sudah memiliki penglihatan malam. Mereka melihat bahwa cahaya redup yang tiba-tiba muncul di hutan adalah serangga beracun seukuran burung pipit. Ia memiliki gigi yang tajam, duri beracun di sekujur tubuhnya, dan mengepakkan sayap zamrutnya. Meskipun satu serangga beracun tidak dapat menimbulkan ancaman bagi Bai Zi Qing dan yang lainnya, puluhan ribu serangga merupakan ancaman fatal bagi mereka. Selain itu, serangga beracun mengeluarkan gas beracun mematikan yang mengancam nyawa Bai Zi Qing dan yang lainnya. Tetap dekat denganku. Jangan lebih dari tiga meter dariku. Ye Chen Feng segera menginstruksikan. Setelah itu, nyala api yang bisa membakar langit dan bumi meletus dari tubuhnya, mengisolasi seluruh ruang. Di bawah pembakaran Deat Blaze, ruang di sekitar tubuh Ye Chen Feng terdistorsi. Suhu yang sangat panas membakar pohon-pohon kuno di sekitarnya, mengubah langit malam yang gelap menjadi siang hari. Api surgawi adalah musuh bebuyutan serangga beracun. Saat serangga beracun mendekati Deat Blaze Heavenly Fire, mereka segera dibakar menjadi abu oleh Deat Blaze Heavenly Fire yang membara. Mereka bahkan tidak bisa menyentuh Ye Chen Feng dan yang lainnya. Eh, api surgawi, aku tidak menyangka salah satu dari kalian benar-benar menaklukkan sejenis api surgawi. Sejumlah besar serangga beracun dibakar sampai mati oleh Deat Blaze. Suara serak bergema di hutan yang kacau saat sosok hitam aneh muncul seperti hantu. Langit, penatua racun langit. Melihat kemunculan tiba-tiba sosok hitam itu, ekspresi pelindung bayi klan berubah drastis. Dia mengenali pria tua di depannya. Dia adalah penatua racun langit, kaisar binatang tempur peringkat dua puncak. Namanya menimbulkan teror di hati orang-orang di benua Singluo. Tangannya berlumuran darah orang tak bersalah. Anak kecil, aku tidak menyangka kamu akan menaklukkan sejenis api surgawi. Aku ingin tahu apakah aku bisa mendapatkan api surgawi yang kamu taklukkan setelah memakanmu. Tetua racun langit menatap Ye Chen Feng dengan ganas dan berkata dengan suara serak. Seolah-olah Ye Chen Feng adalah makan malam yang lesat di matanya, dan api surgawi yang hampir punah di benua Dohun sudah ada di dalam tasnya. Penatua racun langit, klan bayi saya tidak pernah menyinggung Anda. Harap bermurah hati dan biarkan kami pergi. Selama senior membiarkan kami pergi, saya bersedia memberi senior 100 juta kristal jiwa sebagai hadiah. Bai Ziking menarik nafas dalam-dalam dan menekan kepanikan di hatinya seperti yang dia janjikan. Meskipun Bai Ziking tahu bahwa Ye Chen Feng sangat kuat, perbedaan kekuatan antara kaisar binatang tempur terlalu besar. Selain itu, niat dao racun yang dipahami tetua racun langit sangat menakutkan. Dia bisa bertarung melawan ahli kaisar binatang tempur peringkat tiga biasa. Dan jika dia terkena poison dao inten miliknya, tidak ada obatnya. Klan Bai Anda memang tidak menyinggung perasaan saya. Tapi sayangnya, Aula Asura kegelapan telah memberi saya hadiah yang besar untuk membawa Anda kembali. Selain itu, jika saya menangkap Anda, semua yang ada pada Anda akan menjadi milik saya. Kamu hanya dua gadis kecil. Melihat betapa cantiknya kalian berdua, jika kamu melayaniku dengan baik, aku tidak akan menyiksa kalian berdua. Tetua racun langit acu tak acu terhadap janji Bai Ziking saat dia berbicara dengan tatapan membara. Apakah kamu selesai berbicara? Ye Chen Feng memandang penatua racun langit yang ganas dan kejam dengan tatapan seperti obor dan bertanya dengan suara tenang. Iya. Melihat ekspresi tenang Ye Chen Feng, Sky Poison Elder sedikit mengernyit. Jika kamu selesai, kamu bisa pergi ke neraka. Kata Ye Chen Feng perlahan. Berat, jangan berpikir bahwa kamu tidak terkalahkan hanya karena kamu telah menaklukkan api surgawi. Begitu aku menangkapmu, aku akan membiarkanmu merasakan semua rasa sakit di dunia. Mata tetua racun langit dipenuhi dengan niat membunuh yang pekat saat dia menatap Ye Chen Feng dan berbicara dengan suara serak. Kakak Cheng Feng, serahkan gorengan kecil ini padaku. Aku akan memukulinya sampai ibunya tidak mengenalinya. Mata besar yang indah dari spirit fish berkedip dengan semangat juang yang kuat saat dia berbicara dengan penuh semangat. Tidak, ikan roh, penatua racun langit sangat kuat. Jika kamu bertarung dengannya, kamu akan kehilangan nyawamu. Bai Ziking takut spirit fish kecil yang lucu itu akan berada dalam bahaya dan berbicara dengan gugup. Jangan khawatir, Ziking, ikan roh sudah lebih dari cukup untuk menghadapinya. Kata Ye Chen Feng sambil tersenyum. Spirit fish, cepat akhiri ini. Jangan buang waktu, desak Ye Chen Feng. Jangan khawatir, kakak Cheng Feng. Aku tidak perlu waktu sebatang dupa untuk mengalahkannya. Spirit fish berkata dengan percaya diri saat aura yang kuat dilepaskan dari tubuh mungilnya. Merasakan aura yang dikeluarkan oleh ikan roh semakin kuat dan kuat, Bai Ziking dan Bai Yue merasa sulit untuk bernapas. Mereka sangat terkejut sehingga mulut mereka terbuka lebar dan mata mereka terbuka lebar. Penatua racun langit tidak lagi memiliki ekspresi jijik di wajahnya. Wajah lamanya yang penuh dengan retakan menunjukkan ekspresi terkejut. Saat ikan roh memecahkan tanah yang keras dengan hentakan, dia terbang ke udara dengan kekuatan yang mencengangkan. Dia meninju dengan kekuatan eksplosif dan melancarkan serangan destruktif pada tetua racun langit. 779. Kamu mencari kematian. Saat ikan spiritual meninju, kodok beracun raksasa muncul dari tubuh penatua racun langit dan mengeluarkan raungan yang menghancurkan bumi pada ikan spiritual. Riak air yang lebat muncul di udara dan menabrak ikan spiritual. Kurung buka kurung tutup tanda seru. Ledakan. Gelombang suara yang mengerikan bertabrakan dengan kepalan ikan spiritual dan hancur tanpa ketegangan. Selanjutnya, ikan spiritual menghancurkan kehampaan dengan hentakan, melepaskan aura yang sangat kuat saat muncul di depan tetua racun surga. Tinju kecilnya dipenuhi dengan kekuatan, menghancurkan lampu tinju yang menakutkan satu demi satu saat mereka membombardir tetua racun surga. Saat ikan spiritual menyerang dengan seluruh kekuatannya, kekuatan garis keturunan di tubuhnya diaktifkan sedikit demi sedikit. Kekuatan mengerikan itu seperti lautan ganas yang langsung menekan serangan tetua racun langit dan memaksanya mundur. Sangat kuat. Ikan spiritual sangat kuat. Menyaksikan ikan spiritual menekan penatua racun langit, Bai Ziking, Bai Yue, dan yang lainnya tertegun di tempat dan mengungkapkan ekspresi tercengang. Mereka tidak percaya bahwa ikan spiritual yang lincah dan imut itu sebenarnya adalah ahli yang tiada taranya. Ikan spiritual belum menggunakan kekuatan penuhnya. Jika dia melakukannya, penatua racun langit mungkin sudah mati. Ye Chen Feng tahu betapa menakutkannya transformasi ikan spiritual menjadi kera dewa. Bahkan dia harus mengandalkan garis keturunan naga atau garis keturunan vingot untuk menekannya. Bentuk jiwa binatang. Tetua racun langit tidak menyangka kekuatan tempur ikan spiritual begitu menakutkan. Dia dirugikan setelah baru saja bertukar pukulan. Dia segera bergabung dengan binatang spiritualnya dan menyalakan kekuatan garis keturunannya untuk berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya. Binatang spiritual tetua racun langit adalah kodok beracun. Setelah berubah menjadi bentuk jiwa binatangnya, seluruh tubuhnya menjadi lebih jelek. Seluruh tubuhnya dipenuhi benjolan dan terlihat sangat menjijikan. Niat racun dao, gelombang racun segudang. Setelah berubah menjadi bentuk jiwa binatang buasnya, penatua racun langit segera menggunakan niat dao racunnya untuk meledakkan benjolan di tubuhnya, membentuk gelombang racun yang mengerikan yang menyapu ikan spiritual. Ao-ao-ao. Saat gelombang racun yang mengepul datang, bayangan keras suci yang menakutkan muncul di tubuh ikan spiritual. Itu memukul dadanya dengan tinjunya dan melepaskan gelombang suara yang bisa menembus awan dan menghancurkan bebatuan, menyebarkan gelombang racun yang mengerikan. Niat racun dao, tarian ular segudang. Gelombang racun tersebar, dan tetua racun surga mengerahkan wawasan dao racun hingga batasnya, menyatu dengan energi racun yang terkandung dalam tubuhnya untuk mengembun menjadi kumpulan ular berbisa padat yang memamerkan taring panjang mereka dan menggigit ikan roh. 45 juta jin, meledak. Ketika dihadapkan dengan serangan segudang ular yang terkondensasi dari poison dao inside, ikan roh meletus dengan kekuatan yang mengguncang langit dan bumi, dan ia melonjak keluar dari tubuhnya dan memotong banyak ular racun yang mendekatinya. Bagian-bagian. Ular berbisa dihancurkan oleh kekuatan bergulir, tetapi racun mematikan yang dikeluarkan oleh ular berbisa itu bahkan lebih mengerikan. Racun kuat dalam jumlah besar itu seperti belatung, mengebor ke dalam tubuh ikan roh melalui pori-pori tubuhnya dan merusaknya. Mati. Saat ikan spiritual dimakan oleh racun yang mematikan, tetua racun langit mengungkapkan ekspresi ganas. Sebuah tongkat jalan dengan kepala ular tertanam di dalamnya muncul di tangannya, dan dia menusukkannya ke arah dada ikan spiritual seperti pisau panas menembus mentega. Tidak bagus, ikan spiritual dalam bahaya. Melihat ikan roh dalam bahaya, Bai Ziking langsung menjadi cemas. Dia menoleh untuk melihat Ye Chen Feng, hanya untuk menemukan bahwa dia memiliki ekspresi tenang dan tidak khawatir tentang keselamatan ikan roh. Tanah Longsor Melihat bahwa tongkat tetua racun langit hendak menembus tubuh ikan spiritual, kekuatan garis keturunan dalam tubuh ikan spiritual meletus, langsung menekan korosi wawasan racun dao. Itu meletus dengan kekuatan longsor dan meledakkan kepalan tangan pada tongkat jalan berkepala ular. Retakan. Suara retakan yang tajam terdengar. Tongkat jalan berkepala ular artefak langit yang ekstrim tidak dapat menahan kemampuan yang diwariskan dari ikan roh dan hancur. Kekuatan menakutkan melewati tongkat dan dengan liar melonjak ke tubuh tetua racun langit, menyebabkan dia memuntahkan setegup darah saat dia mundur dalam kekalahan. Bintang memetik palem. Setelah melukai tetua racun langit dengan pukulan, ikan spiritual terus menyerang. Kekuatan bergulir dari garis keturunan membentuk tangan yang menyilaukan yang menutupi langit. Itu seperti bintang besar yang menembus lapisan udara dan dengan kejam menabrak tetua racun langit yang menyemburkan darah. Itu menghancurkan tulang punggungnya dan langsung membantingnya ke tanah dari udara. Kawah besar tercipta di gunung yang keras dan suara gemuruh menyebar bermil-mil jauhnya. Kamu, kamu, bagaimana kamu bisa mengabaikan serangan Poison Dao Insight? Tetua racun langit yang terluka parah merangkak keluar dari kawah dan melihat ikan spiritual yang tidak menunjukkan tanda-tanda keracunan. Dia mengungkapkan ekspresi seolah-olah dia telah melihat hantu. Ya, Cheng Feng, bagaimana bisa ikan spiritual mengabaikan Poison Dao Insight dari Sky Poison Elder? Bai Ziking juga mengungkapkan ekspresi bingung dan bertanya. Wawasan Dao racun mungkin menakutkan, tetapi garis keturunan ikan spiritual bahkan lebih kuat. Itu cukup untuk menahan korosi wawasan Dao racun. Ye Chen Feng menjelaskan dengan lembut. Saat dia berbicara, ikan spiritual mengirimkan dua serangan telapak tangan lagi ke tetua racun langit, menyerang tetua racun langit yang terluka parah. Kekuatan telapak tangan yang menakutkan langsung meruntuhkan gunung dan dengan kejam menghancurkan penatua racun langit ke tanah. Semua tulang di tubuhnya hampir hancur total, dan dia kehilangan kemampuan untuk melawan. Tetua racun langit terluka parah, dan dia memanggil serangga beracun untuk disebarkan. Segera, seluruh hutan pegunungan mendapatkan kembali ketenangannya. Pencarian Jiwa Ye Chen Feng tidak berbicara omong kosong dengan Sky Poison Elder. Dia mengendalikan ekstremitas ganda air surgawi kuno untuk membekukan tubuh tetua racun langit dan meminjam kekuatan otak pemakan dewa untuk menekan kepala tetua racun langit dan melakukan pencarian jiwa. Ya, batasan. Ada juga batasan dalam pikirannya. Ketika kekuatan otak pemakan dewa menembus ke laut jiwa penatua racun langit, ia secara tidak sengaja menyentuh batasan yang tersembunyi di lautan jiwanya. Kemudian, kekuatan pembatasan meledak, langsung meledakan kepala tetua racun langit berkeping-keping dan membunuhnya. Mungkinkah serangan Aula Asura kegelapan pada keluarga Bai bukanlah niat mereka, tetapi diperintahkan oleh orang lain. Apakah Aula Asura kegelapan benar-benar dikendalikan? Pembatasan dalam pikiran penatua racun langit persis sama dengan pembatasan dalam pikiran Aula Asura kegelapan yang dia tangkap di luar kota hujan salju. Hal ini menyebabkan Ye Chen Feng memiliki banyak spekulasi, dan dia semakin merasa bahwa konspirasi yang menyelimuti benua Singluo tidaklah sederhana. Ada bahaya besar yang tersembunyi. Namun, Ye Chen Feng masih belum bisa memastikan apakah dalang dibalik konspirasi itu adalah oktav Divine Kingdom. Ada banyak racun dan penangkal, 300 juta kristal jiwa menengah, 8 juta kristal jiwa tinggi, 7 batang rumput pemikat serangga, dan ini adalah teknik pengendalian serangga. Ketika Ye Chen Feng memeriksa barang-barang tetua racun langit, dia menemukan sejumlah besar pil racun, penawar racun, dan teknik pengendalian serangga. Namun, selain hal-hal ini, Ye Chen Feng tidak menemukan hal lain yang berharga, apalagi informasi tentang dalang. Ziking, aku merasa tetua racun langit tidak dikirim oleh Aula Asura kegelapan untuk membunuhmu. Ye Chen Feng perlahan berkata sambil meletakkan barang-barang tetua racun langit ke dalam cermin universal. Tidak mungkin. Ekspresi Bai Ziking dan yang lainnya berubah. Aku merasa perang Dark Asura Hall dengan keluarga baimu diperintahkan oleh seseorang. Mungkin ada dalang di balik ini. Dan jika tebakanku benar, kamu hanya akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kamu pergi ke keluarga Jiang. Situasi keluarga Jiang juga seharusnya tidak baik. Ye Chen Feng melanjutkan. Ini? Ini. Setelah mendengarkan analisis Ye Chen Feng, Bai Ziking dan yang lainnya berantakan. Selain itu, rangkaian kejadian tak terduga membuat mereka merasa ada yang tidak beres. Ini hanya analisis dan tebakanku, bukan kebenarannya. Namun, ketika kita mencapai keluarga Jiang, kita seharusnya bisa memastikan dugaanku. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada keluarga Jiang, maka itu membuktikan bahwa ada dalang di balik kegelapan. Aula Asura. Jika tidak, Aula Asura kegelapan saja tidak akan berani memulai perang secara terbuka. Setelah mengatakan ini, Ye Chen Feng tidak membuang waktu lagi. Dia memimpin Bai Ziking yang khawatir dan gelisah serta yang lainnya melewati langit malam yang gelap gulita menuju miriat Cloud City. 780. Kota Seribu Awan adalah salah satu kota tertua dan paling terkenal di benua Singluo. Kota Seribu Awan terkenal karena merupakan markas keluarga Jiang. Itu menempati salah satu fenaro di Singluo Sky City. Hampir semua ahli keluarga Jiang tinggal di Kota Seribu Awan. Kami di sini. Kota Seribu Awan ada di depan. Setelah bepergian selama 10 hari, kelompok Ye Chen Feng yang lelah bepergian akhirnya tiba di pinggiran Kota Seribu Awan. Dari kejauhan, mereka melihat Kota Seribu Awan yang sangat mewah, yang diselimuti awan dan memakan banyak tanah. Berhenti. Kamu siapa? Apa yang kamu lakukan di Kota Seribu Awan? Ketika Ye Chen Feng dan yang lainnya tiba di gerbang Kota Seribu Awan, yang tingginya beberapa puluh meter dan terbuat dari seluruh bagian batu Giyok Putih Fajrai yang tak ternilai harganya, mereka segera dihentikan oleh beberapa penjaga keluarga Jiang, yang mengenakan pakaian emas. Baju besi dan memegang jubah tajam di tangan mereka. Saya nyonya muda keluarga Bai. Saya di sini untuk mendiskusikan sesuatu dengan kepala keluarga Jiang. Bai Ziking mengeluarkan token identitasnya dari dadanya dan mengungkapkan identitasnya. Keluarga Bai. Para penjaga dengan baju besi emas sedikit mengernyit. Mereka berkomunikasi satu sama lain dan berkata, kamu boleh masuk ke kota. Setelah berbicara, penjaga lapis bajak emas membuka jalan bagi kelompok Ye Chen Feng, memungkinkan mereka memasuki kota 10 ribu awan yang ramai. Ada banyak bangunan, toko, dan pohon beringin putih yang ditanam di kedua sisi jalan. Meskipun saya tidak ingin tebakan saya benar, menilai dari ekspresi para penjaga keluarga Jiang barusan, sesuatu pasti telah terjadi pada keluarga Jiang. Jika tidak, para penjaga itu tidak akan begitu jauh dan dingin setelah mengetahui identitas Anda. Ekspresi Ye Chen Feng berubah serius saat dia berjalan menuju rumah keluarga Jiang di pusat kota. Jika tebakannya benar, situasinya akan menjadi serius dan rumit. Bahkan dengan kekuatan Ye Chen Feng, dia masih merasakan sedikit tekanan saat menghadapi dalang di balik layar yang mencoba menggulingkan benua bintang Luo. Lebih jauh lagi, dalang itu lebih mungkin mempengaruhi rencananya untuk mendominasi Star Luo Heavenly City. Lalu apa yang harus kita lakukan? Klan Jiang adalah harapan terakhir klan Bai kita. Jika sesuatu terjadi pada klan Jiang, klan Bai kita akan hancur, kata Bai Ziking dengan cemas. Karena kita sudah di sini, mari kita terima apa adanya. Mungkin hal-hal tidak seburuk yang kita pikirkan. Mari kita tunggu sampai kita melihat leluhur besar Jiang dan kepala keluarga Jiang terlebih dahulu. Ye Chen Feng menatap Bai Ziking dan saudara perempuannya yang berwajah pucat dan menghibur mereka dengan lembut. Kemudian, mereka mengikuti jalan lurus dan tiba di kediaman lama klan Jiang, yang diselimuti oleh batasan yang menakutkan. Saya Bai Ziking, putri tertua dari klan Bai. Saya memiliki masalah penting untuk dilaporkan kepada leluhur agung klan Jiang. Bai Ziking berdiri di luar Jiang klan Manor yang dijaga ketat dan mengungkapkan identitasnya. Dia tidak angku atau rendah hati. Seseorang dari keluarga Bai. Penjaga klan Jiang menilai Bai Ziking dan ragu sejenak sebelum berkata, tunggu di sini dan jangan bergerak. Aku akan melaporkan ini ke kepala pelayan. Dengan itu, penjaga Jiang klan dengan aura yang kuat mendorong membuka gerbang perunggu bertatahkan dua kepala singa dan berjalan ke Jiang klan Manor untuk melaporkan hal ini. Setelah beberapa saat, seorang lelaki tua berambut perak berjubah hijau dengan janggut putih panjang dan wajah penuh cahaya merah keluar dengan langkah harimau. Ketika dia melihat Bai Ziking dan saudara perempuannya, senyum langkah muncul di wajahnya yang dingin. Dia berkata dengan lembut, Ziking, Uer, mengapa kamu datang dari jauh sekali? Paman Jiang, kami datang ke sini untuk urusan yang sangat penting. Saya ingin tahu apakah Paman Jiang dapat membawa kami menemui leluhur agung Jiang dan kepala keluarga Jiang. Klan Bai dan klan Jiang memiliki hubungan yang baik, jadi Bai Ziking dan saudara perempuannya mengenal kepala pelayan Jiang. Leluhur agung Jiang dan kepala keluarga Jiang berada dalam pengasingan. Saat ini, semua yang ada di klan Jiang untuk sementara dikelola oleh kepala keluarga kedua. Kepala butler Jiang berkata, ikutlah denganku. Aku akan membawamu menemui kepala keluarga kedua. Dengan itu, kepala butler Jiang membuka celah dalam pembatasan dan membawa Ye Chen Feng dan yang lainnya ke Manor Klan Jiang yang dipenuhi dengan bambu hijau di halaman depan. Setelah melewati koridor yang berkelok-kelok, Ye Chen Feng melihat bahwa kediaman klan Jiang dibangun dengan sangat indah. Ada pavilion, teras, dan pavilion yang tersembunyi di antara bambu hijau. Pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi menghiasi Manor. Di tengah vitalitas yang berkembang, binatang roh yang lucu dan patuh dapat dilihat dari waktu ke waktu, menambahkan sedikit aura langit ke Manor. Kepala keluarga kedua ada di aula utama. Jika ada sesuatu yang penting, kamu bisa memberitahunya. Setelah melewati pemandangan hijau, Ye Chen Feng melihat aula utama dengan lengkungan berpotongan dan ubin kuning. Di dalam aula utama, jiwa kuat Ye Chen Feng bisa merasakan aura yang kuat. Kaisar binatang tempur kelas 4. Alis Ye Chen Feng sedikit berkedut. Dia sedikit terkejut dengan kekuatan kepala keluarga kedua. Kepala keluarga kedua, Bai Ziking dan Bai Yue dari Bai Klan meminta audiensi. Berdiri di luar aula utama emas, kepala butler Jiang dengan hormat melaporkan. Ini Ziking, Yue R, masuklah. Sebuah suara yang kuat bergema dari aula utama. Ziking, Yue R menyapa paman Yi Wu. Setelah memasuki aula utama yang didekorasi dengan mewah, Bai Ziking dan Bai Yue dengan cepat melangkah maju dan dengan hormat menyapa Jiang Yi Wu yang mengenakan pakaian mewah dan duduk di tengah aula utama. Jiang Yi Wu, yang memancarkan aura dominan, sedang menyeruput tehnya. Ziking, Yue R, apakah kamu datang jauh-jauh ke Jiang klanku karena konflik antara Bai Klan dan Dark Asura Hall? Jiang Yi Wu memerintahkan orang untuk mengatur tempat duduk untuk Ye Chen Feng dan yang lainnya. Dia meletakkan cangkir teh di tangannya yang terbuat dari dan bertanya dengan acuh-ta'acuh. Ya, Ola Asura kegelapan telah mengumpulkan Istana Jasper dan Klan Siahu telah menyerang Klan Bai Saya. Sekarang Klan Bai Saya dalam bahaya, saya berharap paman Yi Wu dapat melapor ke leluhur Jiang dan memintanya untuk keluar dari pengasingan dan menegakkan keadilan untuk Bai Klan Saya. Bai Ziking menganggup dan menjelaskan tujuan perjalanan mereka dengan detail. Ziking, menurut hubungan antara dua Klan besar kita, Klan Jiang Saya secara alami tidak akan duduk diam ketika sesuatu terjadi pada Klan Bai Anda. Namun, sesuatu terjadi pada Klan Jiang Saya belum lama ini, menyebabkan leluhur dan kakak laki-laki saya untuk masuk pengasingan. Tanpa mereka dipucuk pimpinan, saya benar-benar tidak bisa membuat keputusan. Jiang Yi Wu menghela nafas pelan dan berkata dengan ekspresi bermasalah. Paman Yi Wu, masalah ini terlalu serius. Setelah Klan Bai kita dihancurkan, target mereka selanjutnya pasti adalah Klan Jiang Mu. Demi masa depan dua Klan kita, kuharap Paman Yi Wu dapat melaporkan masalah ini ke Klan Jiang. Leluhur Agung dan Paman Yi Xian. Bai Ziking memohon. Saat dia berbicara, Ye Chen Feng diam-diam mengamati Jiang Yi Wu dari sudut matanya. Dari sikap acu-ta'acu dan mengelak, Ye Chen Feng merasa ada yang salah dengan dirinya. Ai, baiklah kalau begitu. Kamu bisa tinggal di Klan Jiang Ku untuk saat ini. Aku akan memikirkan cara untuk memberitahu leluhur dan kakak laki-lakiku dan meminta mereka membuat keputusan. Jiang Yi Wu menghela nafas pelan. Terima kasih, Paman Yi Wu. Bai Ziking dan kakaknya berkata dengan rasa terima kasih. Kepala Pelayan, atur kamar yang tenang untuk mereka beristirahat, perintah Jiang Yi Wu. Ya, Tuan Rumah Kedua, Kepala Pelayan Jiang menurut, silakan ikuti saya. Dengan itu, Kepala Pelayan Jiang memimpin Ye Chen Feng, Bai Ziking, dan yang lainnya keluar dari Aula Utama. Ekspresi Jiang Yi Wu tiba-tiba menjadi gelap saat dia melihat Ye Chen Feng dan yang lainnya pergi. Sinar cahaya keluar dari matanya yang dalam saat dia mengungkapkan senyum aneh. Terima kasih telah menonton!